Ini, Kinfei yang tercengang. Ditelan hidup-hidup begitu saja. Setelah itu, dia tidak bisa menahan rasa menggigil di sekujur tubuhnya. Jelas sekali bahwa buaya beku telah merasakan mendekatnya elang salju bersayap ganda. Alasan mengapa ia menahan diri adalah untuk mematikan elang salju bersayap ganda. Binatang buas ini benar-benar lebih jahat dari yang lain. Dentang Dalam sekejap mata, ketika dia sadar kembali, Kinfei yang dengan tegas mengeluarkan pedang guntur langit. Meskipun elang salju bersayap ganda agak tidak bisa diandalkan, bagaimanapun juga, dia adalah temannya sekarang. Rekannya sedang dalam masalah. Betapapun berbahayanya, dia tidak akan mundur. Mati Dia meraung dan melompat keluar dari balik pohon besar. Dia meraih Sky Thunder Sword dan menebasnya dengan keras. Pedang aura itu seperti pelangi, membelah langit. Sesaat, tanah bergetar dan salju beterbangan kemana-mana. Pohon-pohon kuno yang lebat dan kuat itu seperti pohon layu yang tidak dapat menahan satu pukulan pun. Mereka langsung hancur berkeping-keping oleh pedang aura. Kinfei yang belum muncul dan auranya telah tertahan hingga ekstrim. Buaya embun beku belum menemukannya. Karena itu, menghadapi serangan mendadak ini, Frost Crocodile agak lengah. Ditambah dengan kecepatan pedang aura, secepat kilat. Sebelum buaya embun beku sempat bereaksi, aura pedang menebas mulutnya yang lebar. Puff! Langsung! Aliran darah panas menyembur keluar seperti air mancur dan menyembur hingga puluhan kaki jauhnya. Mulut berdarah buaya beku sebenarnya terbelah menjadi dua oleh aura pedang. Jika Kinfei yang sedikit lebih dekat, dia bisa membelah seluruh kepalanya. Mengaum! Rasa sakit yang luar biasa membuat buaya embun beku mengaum lagi dan lagi. Tubuhnya yang besar berguling-guling di salju. Bumi berguncang dan esnya pecah. Sebagian besar pepohonan kuno di sekitarnya hancur. Gemuruhnya memekatkan telinga. Suara mendesing. Tiba-tiba, aliran cahaya putih keluar dari mulut lebar buaya embun beku. Itu adalah elang salju bersayap ganda. Kinfei yang berkata dengan heran, Ayah, kamu tidak ditelan hidup-hidup. Jangan sombong di sana. Elang salju bersayap dua memelototinya dengan tajam. Ia mengepakkan sayapnya dan melayang di atas frost kroco dile. Sebelumnya hampir ditelan hidup-hidup. Untungnya, Kinfei yang membelah mulut buaya embun beku pada saat genting, memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Namun meski begitu, dia masih sangat tidak senang dengan Kinfei yang. Karena, jika Kinfei yang tidak membuangnya ketika dia tidak memperhatikan, dia tidak akan jatuh ke dalam krisis seperti itu. Bajingan, aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu di masa depan. Ia bergumam pelan dan berkata dengan marah kepada Kinfei yang, tunggu apa lagi? Bunuh. Apakah aku perlu kamu memberitahuku hal itu? Kinfei yang memutar matanya dan melihat buaya embun beku yang masih berguling-guling di tanah. Dentang. Dia tiba-tiba mengangkat pedang guntur surgawi, dan Sein Maidnya melonjak. Dengan lambayan tangannya, pedang Ki yang mempesona melesat keluar. Ketajamannya yang mengerikan mengoyak gletser. Tapi saat ini, buaya embun beku tiba-tiba berubah menjadi seukuran telapak tangan dan terbang seperti kilat. Binatang buas yang telah berkultifasi hingga level battle Sein tidak lagi membutuhkan pil transformasi untuk mengubah ukurannya sesuka hati. Ledakan. Pedang Ki menebas ke tanah. Diiringi suara yang keras, tanah beberapa mil langsung rata dengan tanah. Tapi buaya embun beku melarikan diri. Mau lari? Pinjamkan aku pedang guntur surgawi. Melihat buaya beku yang melarikan diri, elang salju bersayap dua dipenuhi amarah. Ia mengulurkan cakarnya dan merebut pedang guntur surgawi dari tangan Qin Fei Yang. Ia kemudian mengaktifkan battle soul-nya dan mengejar Frost Krocodile. Jangan mengejar. Qin Fei Yang dengan cepat berteriak. Kita harus tahu. Mereka bahkan belum mencapai area tengah gletser dan mereka telah bertemu dengan buaya embun beku tingkat Sein pertempuran. Pasti ada binatang yang lebih kuat dari buaya beku di area yang lebih dalam. Dan begitu binatang-binatang itu merasakan pertempuran di sini dan ikut bersenang-senang, mereka hanya bisa lari menyelamatkan diri. Namun, elang salju bersayap dua yang marah tidak mendengarkan sama sekali dan mengejar sampai akhir. Impulsif adalah iblis. Qin Fei Yang menghela nafas tak berdaya dan hanya bisa menggunakan pantom steps untuk mengejar ketinggalan. Tetapi, entah itu buaya beku atau elang salju bersayap dua, kecepatan mereka jauh melebihi kecepatannya. Secepatnya, dia kehilangan jejaknya. Dia berdiri di atas puncak es dan mengamati area di depannya. Alisnya terjalin erat. Lupakan. Aku akan menunggunya di sini saja. Setelah merenung sejenak, dia memasuki hutan di bawah untuk melihat apakah dia dapat menemukan tanaman obat lainnya. Tidak lama kemudian, sedikit kebingungan muncul di matanya saat dia benar-benar mencium aroma obat lain. Dia mengikuti aroma obat dan mencari. Tidak lama kemudian, dia berjalan keluar dari hutan dan sebuah danau es memasuki pandangannya. Danau es itu tidak besar, lebarnya hanya beberapa ratus kaki. Di permukaan danau terdapat lapisan es yang tebal. Dan di tengah danau es itu, ada sekuntum bunga yang sedang mekar. Itu seukuran telapak tangan bayi dan memiliki total tiga kelopak. Seluruh tubuhnya tampak diukir dari kristal, memancarkan cahaya kabur. Dan di kelopaknya, ada polaroh berbentuk harimau. Ini sebenarnya bunga kristal es. Dan umurnya 10 ribu tahun. Qin Fei Yang sangat gembira. Bunga kristal es juga merupakan salah satu ramuan obat yang digunakan untuk memurnikan pil penciptaan kecil. Namun, dia tidak segera bergegas karena harta langka itu pada dasarnya dijaga oleh binatang buas yang kuat. Tentu saja ada pengecualian. Namun pengecualian seperti itu terlalu jarang terjadi. Qin Fei Yang mengamati permukaan danau dan tidak menemukan jejak binatang apapun. Setelah merenung sebentar, dia berbalik dan berjalan ke dalam hutan. Tak lama kemudian, dia keluar dengan membawa batu seukuran pengki. Berikutnya, dia mengangkat batu itu dan melemparkannya ke danau es. Retakan. Guyuran. Batu itu menghantam tidak jauh dari bunga kristal es. Lapisan es di permukaan danau seketika retak, menimbulkan gelombang setinggi beberapa meter. Suara mendesing. Mengikuti dengan cermat. Aliran cahaya putih keluar dari ombak. Itu adalah seekor ular. Panjangnya lebih dari 10 meter dan seluruh tubuhnya seperti batu giyok. Ular iblis giyok putih. Mata Qin Fei Yang membelalak. Dia sama sekali tidak asing dengan hal ini. Dia ingat dengan jelas bahwa saat itu, di lembah tempat mutian yang dimakamkan, dia hampir kehilangan nyawanya di bawah taring berbisa ular iblis giyok putih. Yang paling penting adalah ular iblis giyok putih adalah makhluk sosial. Selama ada yang muncul, pasti akan ada sekelompok besar dari mereka di bawah danau es. Namun, kekuatan ular iblis giyok putih ini tidak terlalu kuat. Itu tentang leluhur pertempuran bintang satu. Pada saat yang sama, ketika ular iblis giyok putih muncul, ia juga menemukan Qin Fei Yang yang sedang berdiri di tepi danau. Ular itu menjentikan lidahnya, dan matanya yang panjang dan sipit menunjukkan jejak cahaya dingin. Jelas itu mengancam Qin Fei Yang untuk tidak mendekat. Cek, aku tidak takut padamu. Qin Fei Yang tersenyum menghina, berubah menjadi aliran cahaya, dan bergegas menuju bunga kristal es. Merasa, ular iblis giyok putih segera mengeluarkan jeritan yang memekatkan telinga. Retakan. Suara mendesing. Lapisan es di seluruh danau es terus-menerus retak. Satu demi satu, ular iblis giyok putih bergegas keluar seperti kilat, menerkam ke arah Qin Fei Yang seperti gelombang besar. Qin Fei Yang buru-buru mengalihkan pandangannya. Ular iblis giyok putih yang terkuat hanyalah leluhur petarung bintang lima, jadi mereka tidak bisa mengancamnya sama sekali. Ledakan. Dia melepaskan auranya. Sebelum ular iblis giyok putih itu bisa mendekat, mereka semua terlempar, dan sejumlah besar dari mereka terbunuh atau terluka. Darah mengalir seperti air terjun. Dalam sekejap mata, danau es yang semula jernih dan cerah berubah menjadi merah darah. Segera. Qin Fei Yang bergegas ke depan bunga kristal es, matanya bersinar terang. Tapi saat dia hendak meraihnya, perasaan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba melonjak ke dalam hatinya. Memadamkan. Dia dengan tegas mundur. Pada saat yang sama. Saat dia mundur, seberkas cahaya keluar dari benang sari bunga kristal es. Pada pandangan pertama, bentuknya seperti cacing tanah, tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Tapi justru sebaliknya. Tidak hanya meletus dengan aura yang menakutkan, kecepatannya bahkan lebih cepat dari Qin Fei Yang dengan selisih yang besar. Bahaya yang dirasakan Qin Fei Yang berasal darinya. Karena itu juga merupakan ular iblis giyok putih. Dan ular iblis giyok putih sekecil itu jelas telah mengalami transformasi. Binatang buas yang bisa bertransformasi semuanya adalah makhluk setingkat warsain. Jadi, menghadapi kaisar ular tingkat suci perang, dengan kekuatan Qin Fei Yang saat ini, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Dia tidak pernah menyangka akan ada keberadaan mengerikan yang bersembunyi di benang sari. Aura kaisar ular sangat kuat. Seperti angsa yang anggun, dia mendekati Qin Fei Yang dengan kecepatan kilat. Matanya, yang sebesar sebutir beras, diliputi cahaya suram. Pikiran Qin Fei Yang bergetar, dan dia memasuki kastil tanpa ragu-ragu. Hem. Kaisar ular tercengang saat dia mengamati udara dengan bingung. Tapi di saat berikutnya, Qin Fei Yang muncul di bawah kaisar ular begitu saja. Karena begitu Qin Fei Yang sendiri memasuki kastil kuno, kastil kuno itu akan terlihat. Dan kastil yang terbuka otomatis akan tenggelam, dan pada saat itu pasti akan tenggelam ke dalam danau es. Siapa yang tahu berapa banyak ular iblis biok putih yang ada di danau es? Sekali terjebak, itu setara dengan jatuh ke sarang iblis, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Jadi, dia tidak bisa bersembunyi di kastil selamanya. Dia harus meninggalkan danau es ini terlebih dahulu. Suara mendesing. Setelah muncul, Qin Fei Yang segera menggunakan pantom steps dan bergegas menuju hutan di tepi danau. Meski kecepatannya tidak secepat kaisar ular, dia tidak jauh dari pantai. Dengan kecepatannya, kaisar ular tertegun selama beberapa waktu, yang cukup baginya untuk berhasil melarikan diri. Hasilnya seperti yang dia harapkan. Ketika kaisar ular sadar kembali, dia telah melarikan diri dari danau es. Namun, sebelum sempat bergembira, tiba-tiba sekelompok orang keluar dari hutan di hadapannya. Pemimpin segera melambaikan tangannya, dan aura menakutkan muncul, bergegas menuju Qin Fei Yang seperti longsoran salju. Ah! Qin Fei Yang tiba-tiba menjerit, dan tubuhnya langsung terfragmentasi. Darah berceceran, mewarnai kekosongan di bawah langit malam menjadi merah. Dong! Mengikuti dengan cermat. Dia seperti bola meriam, ditembakkan ke danau es, dan tenggelam oleh ombak besar. Saat dia jatuh ke dalam danau es, ular iblis giyok putih yang padat menyerbu ke arahnya. Mengapa? Mengapa mereka berada di benua yang terlupakan? Air danau yang dingin dan menusuk tulang memungkinkan Qin Fei Yang mempertahankan sedikit kesadarannya dalam keadaan mengantuk. Tapi di hadapan ular iblis giyok putih yang tak terhitung jumlahnya, dengan ganas menggigit tubuhnya, dia sepertinya tidak merasakan sakit, dan matanya penuh rasa tidak percaya. Pada saat terakhir rasa kantuknya, pikirannya bergerak, dan dia memasuki kastil. Dengan keras, dia jatuh ke tanah, dan tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Raja Serigala, Gendut, Luhong, Trenggiling, dan ular naga hitam telah dibangunkan oleh teriakan Qin Fei Yang. Melihat Qin Fei Yang muncul dengan puluhan ular iblis giyok putih menempel di tubuhnya, ekspresi mereka semua berubah. Ledakan. Wolf King dan Fatsuo menyerang hampir pada waktu yang bersamaan. Battle Ki menyembur keluar, dengan cepat menghapus ular iblis giyok putih itu. Melihat tubuh Qin Fei Yang yang penuh luka dan memar, suasana hati semua orang jatuh ke lembah es. Luhong, terlebih lagi, menangis. Wolf King meraung, jangan menangis, cepat lihat lukanya. 782. Dengan pemeriksaan ini, mata Luhong bergetar, dan wajahnya penuh keputus asaan. Wolf King bertanya, bagaimana kabarnya? Namun, Luhong sepertinya tidak mendengarnya, dan matanya sangat sedih. Melihat ini, Fatsuo, Wolf King, dan ketiga binatang itu semuanya memiliki firasat tidak enak di hati mereka. Cepat katakan. Raja Serigala meraung. Laut Kinya rusak. Lautan kesadarannya juga rusak. Racun ular iblis giyok putih juga telah meresap ke dalam darah dan selnya. Luhong bergumam. Pada akhirnya, dia menoleh ke arah Fatsuo dan yang lainnya dan berteriak, dia akan mati. Apa? Begitu kata-kata ini keluar. Seperti guntur di tanah, Fatsuo dan yang lainnya gemetar secara fisik dan mental, dan pikiran mereka bergemuruh. Cederanya sebenarnya sangat serius. Siapa itu? Aku bersumpah, aku akan membunuhmu. Fatsuo meraung lagi dan lagi, seolah dia sudah gila. Mata trenggiling dan ular naga hitam juga penuh kesedihan dan kemarahan. Setelah sekian lama bergaul, semua orang sudah lama menganggap satu sama lain sebagai keluarga dan tidak tega berpisah dengan mereka. Pada saat ini, hati mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Apa gunanya berteriak sekarang? Wolf King meraung marah dan berteriak, Fatsuo, cepat pergi dan temukan pil laut roh, pil jiwa esensi, dan pil detoksifikasi. Fatsuo segera berbalik dan berlari menuju altar. Pil yang dimurnikan oleh Kinfei yang pada dasarnya ditempatkan di altar dan disimpan dalam tas kian kun untuk kenyamanan semua orang. Sudah terlambat. Lukanya terlalu serius, pil ini tidak berguna. Luhong menggelengkan kepalanya, matanya penuh kesedihan. Tubuh Fatsuo bergetar. Tidak mungkin. Nyonya misterius itu sangat kejam, tapi dia masih bisa terus hidup bebas. Meskipun bosnya bukan orang baik, dia tidak pernah melakukan sesuatu yang keterlaluan. Dia tidak akan berumur pendek. Fatsuo meraih tas kian kun, mencari pil sambil menggelengkan kepala dan bergumam pada dirinya sendiri. Air mata juga tidak bisa membantu tetapi keluar dari matanya. Faktanya, sejak awal, dia sudah melihat bahwa Kinfei yang tidak ada harapan. Namun dia tidak mau menyerah. Dia tidak percaya Kinfei yang akan mati seperti ini. Oleh karena itu, apapun hasilnya, dia harus berusaha dan pantang menyerah. Karena di masa lalu, Kinfei yang tidak pernah menyerah pada mereka ketika nyawa mereka dalam bahaya. Gendut, berhentilah mencari. Tiba-tiba, suara Raja Serigala dipenuhi dengan kesedihan yang tidak bisa disebarkan. Mengapa tidak? Selama bos masih bernafas, kita tidak boleh menyerah. Di mana pilnya? Kenapa aku tidak bisa menemukannya? Sialan, pergilah ke sini demi Tuan Gendut. Fatsou meraung histeris. Hatinya benar-benar kacau. Akhirnya, dia menemukan pilnya. Namun dia tidak berani berbalik. Kedua tangannya mencengkeram erat pil obat. Dia berbaring lemah di altar dan menangis dengan sedihnya. Dia tidak perlu melihat ke belakang untuk merasakan situasi Kinfei yang saat ini. Nyala api kehidupan sudah padam. Auranya juga hampir habis. Dia tidak berbeda dengan orang mati. Mengapa? Bukankah kita sepakat untuk hidup dan mati bersama? Kenapa kamu pergi duluan? Wolf King berjalan menunjuk Kinfei yang selangkah demi selangkah, bergumam pada dirinya sendiri. Jantungnya terasa seperti ditusuk pisau, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Aku belum punya kesempatan untuk membalas kebaikanmu dalam mengakui nilaiku. Trenggiling pun berteriak sedih. Jika bukan karena Kinfei yang, dia masih akan menjadi binatang buas tak dikenal di luar kota. Ia tidak akan mencapai prestasi seperti saat ini. Meskipun tidak mengatakannya dengan lantang, ia selalu berterima kasih kepada Kinfei yang saat ini. Emosi di dalam hatinya tidak bisa lagi dikendalikan dan dicurahkan. Pada saat yang sama, ular naga hitam juga diam-diam menitikkan air mata. Yang paling menyakitkan adalah Luhong. Dia memeluk Kinfei yang rat-rat, matanya penuh kengganan dan nostalgia. Pada saat yang sama, keadaan spiritual, Allah dalam. Kinfei yang, apa yang terjadi padamu? Kenapa aku merasa kamu akan mati? Di ruang budidaya, seorang wanita berambut pirang juga memegangi dadanya, wajahnya penuh kepanikan. Di dalam kastil. Tidak, bos tidak akan mati. Tiba-tiba, Fatsho bangkit dan meraung. Hah! Luhong dan yang lainnya memandangnya dengan heran. Api kehidupan. Dulu di neraka sembilan neter, hatiku dihancurkan oleh kaisar buaya. Nyala api kehidupanlah yang menghidupkanku kembali. Kata Fatsho. Itu benar. Api kehidupan bisa menyelamatkannya. Cepat, cepat, cepat. Mata Wolf King bergetar dan buru-buru meraung. Saat itu, meskipun kumpulan api kehidupan itu bergabung dengan Fatsho, Kinfei yang kemudian memperoleh kumpulan api kehidupan lain di sarang induk buaya. Pada waktu itu, ular naga hitam juga hadir. Mendengar Auman Wolf King, Fatsho melirik ke arah altar dan mengambil sebuah kotak giok. Saat dia membukanya, energi kehidupan yang agung melonjak seperti air pasang. Dia melihat nyala api kehidupan seukuran telapak tangan tergeletak dengan tenang di dalam kotak giok. Fatsho meraih api kehidupan, berbalik dan berlari ke depan Kinfei yang. Tanpa menunggu Fatsho berbicara, Luhong mengulurkan tangan gioknya, meraih dagu Kinfei yang dan dengan lembut mencubitnya. Mulut Kinfei yang terbuka sedikit. Fatsho berjongkok dan memasukkan api kehidupan ke dalam mulut Kinfei yang tanpa ragu-ragu. Ledakan Kekuatan hidup yang agung itu segera meledak di tubuh Kinfei yang, seperti gelombang kemarahan, melonjak dengan ganas ke anggota tubuh dan tulang Kinfei yang. Tubuhnya yang rusak pun segera pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam waktu kurang dari seratus nafas. Luka Kinfei yang disekujur tubuhnya sembuh satu demi satu, kulitnya seperti bayi baru lahir. Namun, meskipun luka-lukanya telah sembuh, fluktuasi kehidupan Kinfei yang tidak pulih. Percuma saja. Hati semua orang kembali tenggelam ke dalam lembah es, dan mereka menjadi panik. Di luar, di tepi danau, kelompok orang yang menyerang Kinfei yang masih ada. Di udara di atas danau es, kaisar ular dan ular iblis giok putih yang tak terhitung jumlahnya menatap sekelompok orang dengan waspada. Karena merasakan ancaman kematian dari orang-orang tersebut, mereka tidak berani bertindak gegabuh. Tetapi sekelompok orang tidak memperhatikan mereka, dan mata mereka tertuju pada danau es. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, salah satu dari mereka berkata, Tuhan, kali ini Kinfei yang seharusnya mati. Ya. Dia tidak siap dan menerima pukulan telak dariku, ditambah lagi ada banyak ular iblis giok putih di danau es, dia pasti tidak punya harapan untuk melarikan diri. Ayo kembali dan lapor. Adapun bunga kristal es itu, akan dikuburkan bersamanya. Kata pemimpin itu dengan dingin. Kemudian, dia membuka gerbang teleportasi dan membawa kelompok itu pergi. Memadamkan. Tidak lama setelah portal itu menghilang, sesosok cahaya menerobos udara. Kinfei yang, kamu di mana? Cepat keluar. Saya tahu saya salah, saya tidak akan bertindak sendiri di masa depan, oke? Yang menyertainya adalah suara cemas. Itu benar. Itu adalah elang salju bersayap ganda. Namun ia tidak mengetahui tentang kematian Kinfei yang, dan hanya mengira bahwa Kinfei yang sengaja menghindarinya karena dia marah. Memadamkan. Pada saat yang sama, wanita misterius itu muncul dari udara tipis di atas danau es. Mengapa kamu di sini? Melihat orang ini muncul, elang salju bersayap ganda terbang dengan sedikit kewaspadaan di matanya. Wanita misterius itu berkata, Kinfei yang baru saja disergap, dan sekarang dia berada di bawah danau es. Apa? Siapa yang menyergapnya? Elang salju bersayap ganda terkejut. Wanita misterius itu berkata, musuhnya. Mata elang salju bersayap ganda bergetar, dan ia melihat ke bawah ke danau es, dan bertanya, apakah dia masih hidup? Aku tidak tahu. Wanita misterius itu menggelengkan kepalanya. Elang salju bersayap ganda tertegun, dan ia berkata dengan kaget dan marah, bagaimana kamu tahu dia disergap oleh musuhnya? Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kata wanita misterius itu. Kamu melihatnya dengan matamu sendiri. Elang salju bersayap ganda tertegun, dan ia berkata dengan marah, lalu mengapa kamu tidak menyelamatkannya? Wanita misterius itu memandangi elang salju bersayap ganda dan bertanya, mengapa saya harus menyelamatkannya? Saya. Elang salju bersayap ganda tidak bisa berkata-kata. Aku ingat kamu dan dia sudah lama tidak saling kenal, kenapa kamu begitu peduli padanya? Wanita misterius itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia adalah orang yang sangat setia, permaisuri ini sangat mengaguminya. Yang terpenting, dia belum membantu permaisuri ini membuka pintu potensi. Pintu potensiku. Bajingan, cepat keluar, bantu aku membuka pintu potensi sebelum kamu mati, oke. Elang salju bersayap ganda berteriak sedih, penuh kengganan. Melihat elang salju bersayap ganda menangis seperti hantu, pipi wanita misterius itu bergerak-gerak. Mengapa semua binatang di sekitar Kinfei yang seperti ini? Wanita misterius itu melihat ke danau es lagi, dan berkata, jangan menangis, dia seharusnya belum mati. Elang salju bersayap ganda tercengang, dan berkata dengan heran, bagaimana kamu tahu? Intuisi. Kata wanita misterius itu. Elang salju bersayap ganda segera memutar matanya. Jika intuisi bisa diandalkan, babi pun bisa memanjat pohon. Tiba-tiba, matanya menoleh, dan ia menyingkirkan pedang guntur langit, berubah menjadi seukuran telapak tangan, dan bersandar di depan wanita misterius itu, dan berkata sambil tersenyum, aku penasaran ingin bertanya, apa hubungan antara kalian? Dan Kinfei yang hubunganku dengannya. Wanita misterius itu merenung sejenak, dan berkata sambil tersenyum tipis, bisa jadi musuh, atau bisa juga teman. Elang salju bersayap ganda mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, bisakah kamu berbicara bahasa manusia? Wanita misterius itu mendongat dan menatapnya, dan sinyal berbahaya keluar dari matanya. Jangan, jangan, jangan. Mari kita bicara baik-baik, jangan bertengkar. Ekspresi elang salju bersayap ganda berubah, dan ia dengan cepat melambaikan sayapnya. Aku sangat mengagumi Kinfei yang, bisa mentolerir kalian. Jika itu aku, aku akan membunuhmu dan menggunakanmu untuk membuat sup. Wanita misterius itu memandangnya dengan dingin, lalu menundukkan kepalanya untuk melihat ke danau es lagi. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, dan matanya berkedip. Elang salju bersayap ganda juga dengan bijaksana terdiam, namun hatinya berdoa. Bajingan, jangan mati. Adapun kaisar ular, saat wanita misterius itu muncul, ia telah mengambil bunga kristal es dan menyelam ke dasar danau. Waktu berlalu seperti ini, hari demi hari. Tiga hari kemudian, di dalam kastil kuno, Fatso dan yang lainnya tidak menutup mata, dan menjaga sisi Kinfei yang. Namun, tiga hari telah berlalu, dan vitalitas Kinfei yang masih belum pulih. Bahkan pernapasan dan detak jantung pun tidak ada. Hati mereka juga semakin hari semakin putus asa. Tidak mungkin. Kamu pasti bisa bertahan. Karena banyak orang yang menunggumu kembali. Luhong berbisik, dengan lembut mengusap wajah Kinfei yang, matanya menunjukkan cinta yang dalam. Sebenarnya, dia sudah lama menyukai Kinfei yang, tapi selama ini, dia menyembunyikan cinta ini di dalam hatinya. Sekarang, kehidupan Kinfei yang tergantung pada seutas benang, dan dia tidak bisa lagi mengendalikan perasaan ini. Jika memungkinkan, dia lebih suka menggunakan hidupnya untuk menukar nyawa Kinfei yang. Fatsou memandang Luhong, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak tahu bagaimana mengatakannya. Pada akhirnya, dia menghela nafas dan berkata, Tuhan benar-benar tidak adil terhadap bos. Ya, 783. Sekali. Sebagai orang jenius nomor satu di ibu kota kekaisaran dan orang paling menjanjikan untuk mewarisi tahta, dia bisa dikatakan disayangi oleh ribuan orang. Tapi pada akhirnya, tidak hanya budidayanya dihapuskan, tetapi ia juga diusir dari ibu kota kekaisaran. Dalam lima tahun di kota Iron Ox, Kinfei yang seperti semut yang hidup di wilayah abu-abu, berjuang mati-matian untuk bertahan hidup. Dengan susah payah, akhirnya dia berhasil bangkit. Setelah kesengsaraan dan kemunduran yang tak terhitung jumlahnya, dia akhirnya kembali ke ibu kota kekaisaran sesuai keinginannya. Namun yang dia hadapi adalah sikap dan cara kejam kaisar. Parahnya, kaisar justru menghapuskan kedudukan ibunya sebagai permaisuri. Dia bahkan mengirim ibunya ke penjara dewa. Jika itu orang lain, yang menghadapi pukulan berat seperti itu, mereka pasti sudah pingsan sejak lama. Tapi Kinfei yang masih bekerja keras dan tidak pernah menyerah. Mengapa Tuhan begitu kejam terhadap orang yang bekerja begitu keras? Mengingat hal ini, Raja Serigala, Fatso, dan yang lainnya merasa tidak adil terhadap Kinfei yang. Jika Tuhan punya mata, bisakah dia lebih memperhatikan orang malang ini? Biarkan dia bangun. Dia masih punya banyak keinginan yang belum terpenuhi. Semua orang berdoa dan berseru dalam hati mereka. Hati setiap orang sepertinya telah didengar oleh Tuhan. Tubuh Kinfei yang tiba-tiba dipenuhi dengan jejak kehidupan. Detak jantung dan pernapasan juga muncul. Meski sangat lemah, ia memang ada. Apakah ini ilusi? Semua orang menyadarinya pada saat pertama, tetapi mereka tidak dapat mempercayainya. Ini bukan ilusi. Lu Hong menggelengkan kepalanya. Kinfei yang ada dalam pelukannya. Oleh karena itu, dia dapat dengan jelas merasakan setiap detak jantung dan setiap nafas yang dia hirup. Apakah Tuhan muncul? Fatso, Wolf King, dan binatang buas lainnya saling memandang, dan kemudian ekstasi muncul di mata mereka. Tuhan tidak mengecewakan mereka yang bekerja keras. Akhirnya ada harapan. Waktu berlalu hari demi hari. Mengapa? Pada hari ini, Kinfei yang tiba-tiba meraung. Lu Hong dan yang lainnya terkejut dan buru-buru memandang Kinfei yang dengan prihatin. Tangan Kinfei yang terkepal erat, dan wajahnya yang sepucat kertas berubah bentuk. Namun, dia tidak membuka matanya. Seolah-olah dia mengalami mimpi buruk, dan matanya dipenuhi rasa sakit. Lu Hong meraih tangan Kinfei yang dan berkata, jangan takut, kita semua di sini. Mengapa? Apakah kamu ingin aku mati seburuk itu? Namun, Namun, Kinfei yang sepertinya tidak mendengarkannya. Semakin dia meraung, dia menjadi semakin gelisah dan marah. Pada saat yang sama, dia meraih tangan Lu Hong yang seperti batu giyok, seolah-olah dia sedang memegang sedotan penyelamat, menolak untuk melepaskannya. Lu Hong merasa sedikit sakit. Namun, dia tidak menarik tangannya dan terus menghiburnya. Siapa yang berkomplot melawan bos? Melihat ekspresi sedih Kinfei yang, Fatso tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan niat membunuh yang mengejutkan. Tanpa keraguan. Agar Kinfei yang bereaksi seperti itu, itu pasti ada hubungannya dengan orang yang menyerangnya. Mungkinkah itu Kaisar? Tebak ular naga hitam. Mustahil. Kaisar bahkan tidak tahu bahwa kita berada di benua yang terlupakan. Lagi pula, meski dia tahu, dia tidak akan datang sendiri. Namun, itu harusnya berhubungan dengan Kaisar. Kata Raja Serigala. Di bawah kenyamanan Luhong, Kinfei yang perlahan-lahan menjadi tenang dan terus tertidur lelap. Namun alisnya masih berkerut. Rasa sakit di antara alisnya masih ada, dan sulit untuk dihapus. Dia masih memegang rat tangan Luhong. Namun, tanpa menunggu semua orang menarik napas lega, Kinfei yang meraung histeris lagi, saya menolak menerima ini. Saat raungan itu terdengar, gelombang kebencian dan kebencian keluar dari tubuhnya. Ada juga aura pembunuh yang mengejutkan. Pada saat yang sama, rambut hitam panjangnya diam-diam mulai berubah. Jejak darah perlahan naik ke rambut hitam itu. Begitu warna darah ini muncul, seperti wabah, dengan cepat menyebar ke seluruh rambutnya. Lihat. Fatsou adalah orang pertama yang menyadari kelainan Kinfei yang. Ketika Luhong, Raja Serigala, dan binatang lainnya melihat rambut Kinfei yang, mereka juga terkejut. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, kesadaran Kinfei yang jatuh ke ruang yang aneh. Ruang ini tidak terbatas, dan tidak ada apapun di dalamnya. Di mana ini? Kinfei yang berdiri dalam kehampaan, melihat sekeliling dengan bingung. Ini adalah duniaku. Tiba-tiba, suara dingin terdengar. Siapa yang berbicara? Teriak Kinfei yang. Retakan. Ledakan. Namun sebelum suaranya turun, angin kencang tiba-tiba naik di langit, kilat menyambar, dan guntur bergemuruh. Awan yang awalnya putih bersih dengan cepat berubah menjadi merah darah. Menabrak. Mengikuti dengan cermat. Hujan mulai turun dengan deras. Namun, yang mengejutkan adalah hujan ini sebenarnya adalah hujan darah. Seluruh area itu langsung diwarnai merah darah. Kinfei yang berdiri di tengah hujan darah, dan segera menjadi manusia berdarah. Dia mengulurkan tangannya, dan hujan darah berkumpul di telapak tangannya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa setiap tetes hujan darah dipenuhi dengan aura pembunuh yang mengejutkan. Namun ia merasa roh jahat ini sangat familiar, seolah-olah itu adalah bagian dari tubuhnya. Bukankah itu sangat familiar? Suara dingin dan seram itu tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Kinfei yang tiba-tiba berbalik, dan segera mundur dengan ngeri seolah-olah dia melihat hantu. Dia melihat di kehampaan di belakangnya, ada seorang pria muda berpakaian merah darah. Dan pemuda berpakaian merah darah ini, entah itu sosoknya atau wajahnya, sama persis dengannya. Satu-satunya perbedaan adalah pemuda berpakaian merah darah itu memiliki rambut panjang berwarna merah darah dan sepasang mata merah darah, seperti lautan darah. Lebih-lebih lagi, dia seperti inkarnasi dari segala kejahatan, memancarkan roh jahat yang kuat. Pemuda berpakaian merah darah berkata, saya adalah inkarnasi Anda, apa yang Anda takuti? Inkarnasi Qin Fei yang tercengang. Dia mengerutkan kening dan berkata, siapa kamu, dan di mana ini? Inilah dunia dilubuk hatimu yang terdalam. Dan aku adalah inkarnasi dari kebencianmu. Terus terang, aku adalah iblis batinmu. Kata pemuda berpakaian merah darah sambil tersenyum sinis. Iblis batin Mata Qin Fei yang bergetar. Terakhir kali dalam ilusi jembatan ketidakberdayaan, dia bertemu dengan iblis batin, dan butuh banyak upaya untuk menghancurkan iblis batin. Tapi dia tidak menyangka kalau iblis batin akan muncul lagi. Dan sepertinya iblis batin yang muncul kali ini lebih menakutkan daripada iblis batin yang muncul terakhir kali. Pemuda berpakaian merah darah itu menyeringai dan berkata, tebakanmu benar, aku memang lebih kuat dari iblis batin yang muncul terakhir kali. Hmm. Qin Fei yang terkejut. Dia tahu apa yang dia pikirkan. Pemuda berpakaian merah darah itu berkata lagi, kamu dan aku adalah satu, tentu saja aku tahu apa yang kamu pikirkan. Lalu kenapa aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Qin Fei yang mengerutkan kening. Karena aku adalah inkarnasi dari kebencian, dan aku dapat mengisolasi persepsimu. Tentu saja, jika kamu benar-benar ingin tahu, aku bisa membiarkanmu merasakannya. Bagaimanapun juga, kita adalah orang yang sama. Pemuda berpakaian merah darah itu tertawa. Mata Qin Fei yang menjadi gelap, dan dia berkata, saya tidak peduli apa inkarnasi Anda, segera menghilang. Menghilang. Tidak mudah bagiku untuk dilahirkan. Bagaimana aku bisa menghilang? Lagi pula, kamu tidak memenuhi syarat untuk terus mengendalikan tubuh ini. Apa kamu tahu kenapa? Pemuda berpakaian merah darah itu mencibir. Mengapa? Qin Fei yang bertanya. Karena kamu terlalu lemah, terlalu tidak berguna. Tubuh kedagingan ini bisa menjadi lebih kuat lagi. Namun, di tanganmu, ia sangat lemah. Itu terlalu boros. Kamu menyanyiakan anugerah Tuhan. Oleh karena itu, saya ingin merebut tubuh ini dan menjadi Qin Fei yang baru. Aku akan membuat langit dan bumi, dan setiap makhluk hidup di langit dan bumi tunduk padaku. Dan kamu, menghilanglah mulai sekarang. Jangan khawatir, aku akan membantumu memenuhi keinginan lamamu satu per satu. Kaisar omong kosong itu akan segera dikuburkan bersamamu. Setelah mengatakan itu, tubuh pemuda berpakaian merah darah tiba-tiba runtuh, berubah menjadi gelombang berdarah yang mengalir menuju Qin Fei yang. Jangan pernah memikirkannya. Qin Fei yang berteriak dan segera melancarkan serangan balik. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa hujan darah itu seperti rantai besi yang mengunci tubuhnya, dan dia tidak bisa bergerak. Pada saat yang sama, rambut panjang Qin Fei yang di luar berubah menjadi merah darah. Luhong dan yang lainnya melihat pemandangan ini dan tidak tahu harus berbuat apa. Di dunia batin. Berhentilah meronta, itu tidak ada gunanya. Setiap tetes hujan darah di sini terbentuk dari kebencian dan kebencianmu. Meskipun mereka lahir karena kamu, mereka semua digunakan oleh ku sekarang. Jadi sekarang, di dunia batin ini, akulah masternya. Suara dominan dari iblis batin keluar dari gelombang darah dan bergema di langit. Menguasai. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Enyah. Qin Fei yang meraung. Kemauan yang kuat keluar dari tubuhnya seperti letusan gunung berapi. Hujan darah yang mengikatnya langsung berubah menjadi abu. Kemudian, tubuhnya juga roboh, berubah menjadi gelombang putih yang mengalir menuju gelombang darah yang dibentuk oleh iblis batin. Pada saat yang sama, warna darah di rambut Qin Fei yang perlahan mulai memudar. Apa yang sedang terjadi? Luhong dan yang lainnya sangat cemas. Ledakan. Di dunia batin. Kedua gelombang darah itu bertabrakan dengan keras, dan kehampaan juga bergetar. Menyerah. Jika dunia batin ini runtuh, kita semua akan lenyap. Tahukah kamu apa artinya menghilang? Artinya kesadaranmu akan berubah menjadi abu. Iblis batin menyeringai mengerikan dengan kegilaan yang tak tertandingi. Qin Fei yang tidak berbicara. Gelombang putih, dengan kemauan yang kuat, bertabrakan dengan gelombang darah. Gemuruh. Retakan. Serangkaian suara keras mengguncang langit dan bumi. Retakan mulai muncul di kehampaan. Apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Suara iblis batin keluar, dengan sedikit kepanikan. Jika kamu bahkan tidak bisa memenuhi keinginanmu sendiri, lalu apa gunanya hidup? Qin Fei yang berkata dengan dingin. Kamu bukan hanya orang gila, tapi juga idiot. Iblis batin sangat marah. Orang gila atau idiot, singkatnya, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Qin Fei yang meraung. Tekadnya yang kuat dan aura mengerikannya benar-benar memaksa iblis batinnya untuk mundur. Seratus napas berlalu. Dunia batin Qin Fei yang hancur dan hampir runtuh. Berhenti. Iblis batin buru-buru mundur, berubah menjadi bentuk manusia, dan menatap Qin Fei yang dengan marah. Qin Fei yang juga berhenti di kehampaan, mengembun menjadi bentuk manusia, dan berkata dengan sinis, iblis batin sebenarnya sangat takut mati. Siapa yang lebih pengecut dan siapa yang lebih tidak kompeten? Iblis batin mengerutkan kening dan berkata tanpa daya, Yah, aku takut padamu. Bagaimana kalau kita bicara? Apakah menurutmu itu perlu? Tujuh ratus delapan puluh empat. Menurutmu tidak? Balas iblis batin. Tidak. Qin Fei yang berkata tanpa ragu-ragu. Haha. Iblis batin tertawa dengan gila-gilaan. Mereka memandang Qin Fei yang seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Saya sudah mengatakan bahwa saya berbeda dari iblis batin di masa lalu. Iblis batin di masa lalu terbentuk dari obsesimu dan lahir dalam ilusi. Mereka tidak berada pada level yang sama denganku. Bagiku, selama Kaisar masih hidup, aku akan selalu ada. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencoba membunuhku. Iblis batin meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tersenyum percaya diri. Aku tidak percaya padamu. Kilatan dingin melintas di mata Qin Fei yang... Dia mengaktifkan teknik pedang buyuan dan teknik void-end secara bersamaan. Dentang. Tiga puluh bayangan pedang mengguncang langit dan menebas dengan kekuatan dahsyat. Iblis batin runtuh di tempat dan berubah menjadi kabut berdarah. Segera setelah. Kekuatan takasat mata itu menerkam ke depan, dengan panik menggerogoti kabut darah. Percuma saja. Semuanya sia-sia. Namun. Segera setelah itu, suara mengejek iblis batin terdengar di udara. Aku tidak percaya padamu. Qin Fei yang sangat marah. Jiwa pedang merah tua, teratai api sembilan daun, dan jiwa naga ungu emas meraung. Kekuatan mengerikan mereka sangat menggemparkan. Ledakan. Diiringi suara keras, sebagian besar kabut berdarah langsung menghilang. Ada harapan. Mata Qin Fei yang berbinar. Saya benar-benar tidak mengerti. Di mana Anda melihat harapan. Iblis batin mencibir. Begitu dia selesai berbicara, hujan berdarah di ruang ini runtuh pada saat yang sama, berubah menjadi kabut berdarah yang melonjak di kehampaan. Hanya ada satu cara di dunia ini untuk membuatku menghilang, dan itu adalah dengan membunuh Kaisar. Dia adalah ayah kami. Haha. Iblis batin tertawa dengan gila-gilaan. Mereka dipenuhi dengan aura yang sulit diatur. Qin Fei yang tercengang. Tawa para iblis batin tidak menentu, bergema di seluruh dunia batin. Seolah-olah seluruh kabut darah adalah inkarnasinya. Sesaat kemudian, iblis batin mengungkapkan wujud aslinya dan mengejek, bagaimana menurutmu? Kamu tidak bisa berbuat apa-apa, bukan? Hah. Qin Fei yang menghela nafas panjang dan mengangguk. Baiklah, ayo kita bicara. Kenapa kamu tidak setuju tadi? Kenapa kamu harus membuang banyak waktu? Iblis batin tersenyum bangga. Aku bisa menyerah untuk merebut tubuh ini, tapi aku punya permintaan. Permintaan apa? Qin Fei yang mengerutkan kening. Pada siang hari, kamu akan mengendalikan tubuh ini. Aku tidak akan mengganggumu. Tetapi pada malam hari, saya harus memegang kendali. Dengan kata lain, kami akan bergiliran mengendalikan tubuh ini. Kata iblis batin. Mustahil. Qin Fei yang dengan tegas menolak. Iblis batin ini jauh lebih jahat daripada iblis batin yang muncul terakhir kali. Jika dia benar-benar membiarkan dia mengendalikan tubuhnya, siapa yang tahu hal keterlaluan apa yang mungkin dia lakukan? Jadi, tidak ada ruang untuk berdiskusi. Biarku beritahu, selama aku melakukan sesuatu, itu cukup untuk menghancurkanmu. Setan batin mengancam. Misalnya, Qin Fei yang bertanya. Sepertinya jika aku tidak memberitahumu taruhannya dengan jelas, kamu tidak akan takut. Misalnya, saat kamu bertarung, tiba-tiba aku akan menguasai tubuh ini. Iblis batin terkeke dan berkata, sepertinya dia yakin bisa memakan Qin Fei yang. Hati Qin Fei yang tenggelam. Jika itu masalahnya, itu akan sangat buruk. Karena selama pertempuran, hal terburuk adalah gangguannya. Dan begitu iblis batin menguasai tubuh, dia pasti akan terganggu untuk melawan iblis batin. Ketika waktunya tiba, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sepertinya dia harus memikirkan cara untuk mengendalikan iblis batin. Kalau tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Iblis batin memahami pikiran Qin Fei yang dan berkata dengan nada menghina, apa yang dapat kamu lakukan untuk mengendalikanku? Qin Fei yang terdiam. Tiba-tiba, ada bekas kegilaan di matanya, dan dia berkata, karena tidak mungkin, ayo kita mati bersama. Begitu dia mengatakan itu. Tubuhnya langsung roboh, berubah menjadi gelombang putih besar, dan bergegas menuju iblis batin. Orang gila. Ekspresi iblis batin berubah dan dengan cepat berkata, oke, 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 saya akan berkompromi. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Qin Fei yang muncul dalam kehampaan. Dia sedang berjudi. Karena iblis batin takut mati, mereka akan menggunakan kelemahan ini untuk mengancamnya. Benar saja, iblis batin merasa takut. Dia melihat ke arah iblis batin dan berkata, di masa depan, tanpa izin saya, kamu tidak diperbolehkan keluar dan menimbulkan masalah. Oke, kamu sudah mengambil keputusan akhir. Iblis batin menganggup tak berdaya, lalu berkata, tetapi bisakah saya meminta permintaan kecil? Katakan. Kata Qin Fei yang. Membosankan sekali tinggal di sini sepanjang waktu. Biarkan aku keluar sesekali untuk mencari udara segar. Permintaan ini tidak berlebihan, bukan? Kata iblis batin dengan nada memohon. Qin Fei yang merenung sejenak dan menganggup, saya setuju. Kalau begitu, sudah beres. Iblis batin tertawa, lalu duduk bersila di kehampaan, menutup matanya, dan tidak berkata apa-apa lagi. Qin Fei yang menatapnya dalam-dalam, dan sosoknya dengan cepat menghilang. Pada saat yang sama. Di kastil. Rambut panjang Qin Fei yang telah kembali normal, dan matanya yang tertutup tiba-tiba bergerak. Dia sudah bangun. Lu Hong dan yang lainnya memperhatikan Qin Fei yang. Ketika mereka menyadari kelainan ini, sedikit keterkejutan muncul di wajah mereka. Sesaat kemudian, Qin Fei yang akhirnya membuka matanya, dan ada kebingungan di matanya. Qin si kecil. Bos. Semua orang berjongkok di tanah dan memandangnya dengan prihatin. Aku tidak mati. Qin Fei yang melirik mereka. Ketika dia melihat wajah-wajah yang dikenalnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak linglung. Omong kosong. Jika kamu mati, apakah kamu masih bisa melihat kami? Wolf King tertawa dan memarahi. Aku benar-benar belum mati. Aku sungguh beruntung. Gumam Qin Fei yang. Bukannya kamu beruntung. Api kehidupanlah yang menyelamatkanmu. Kata Raja Serigala. Apa maksudmu? Qin Fei yang tercengang dan bingung. Raja Serigala menjelaskan situasinya dengan sederhana dan jelas. Aku mengerti. Lalu tubuhku. Qin Fei yang tiba-tiba mengerti, dan kemudian menatap tubuhnya dengan heran. Fatso tertawa dan berkata, itu pasti menjadi tubuh abadi seperti Tuan Gendut. Tubuh abadi. Kalau begitu aku benar-benar mendapat berkah tersembunyi. Qin Fei yang bergumam, dan senyuman muncul di wajah pucatnya. Ledakan. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, aura kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya tak terkendali. Lebih-lebih lagi. Aura ini semakin kuat dan kuat, dan ada jejak samar dia menerobos ke master perang bintang tujuh. Hem. Qin Fei yang terkejut. Fatso dan yang lainnya juga memandangnya dengan kaget. Apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba, Fatso sepertinya memikirkan sesuatu dan tertawa terbahak-bahak. Bos, Anda pantas mendapatkannya. Apa maksudmu? Semua orang memandangnya dengan curiga. Sudahkah kamu lupa? Saat itu, setelah Tuan Gemuk menyatu dengan api kehidupan, dia juga menerobos alam kecil. Kata Fatso. Itu benar. Setelah diingatkan oleh Fatso, semua orang teringat. Pada waktu itu, Fatso hanyalah seorang ahli perang bintang satu, namun begitu ia menyatu dengan api kehidupan, ia langsung melangkah menjadi ahli perang bintang dua. Dia ingat saat itu, Wolf King masih sangat tidak seimbang di hatinya. Akhirnya, Aura Qin Fei yang benar-benar melonjak ke level master perang bintang tujuh sebelum berhenti. Jangan iri, ini adalah sesuatu yang tidak bisa membuat iri. Melihat tatapan iri dari Raja Serigala dan binatang buas lainnya, Qin Fei yang tertawa. Pamer. Wolf King mengayunkan cakarnya dengan jijik, tapi matanya mulai berputar. Konon ada total sembilan kelompok api kehidupan di dunia ini. Sekarang. Mereka baru menemukan dua klaster, dan masih ada tujuh klaster api kehidupan yang tersebar di luar. Jika dia bisa menemukannya, ia juga akan memiliki tubuh yang abadi. Pada saat yang sama, Qin Fei yang ingin bangun, tetapi rasa sakit di sekujur tubuhnya membuatnya tidak bisa bergerak. Berbaringlah sebentar lagi. Luhong tertawa, dia mengeluarkan pil penyembuhan dan meletakkannya di sebelah mulut Qin Fei yang. Qin Fei yang terkejut. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia sebenarnya berbaring di atas kaki Luhong. Mencium aroma tubuh yang memikat itu, mau tak mau dia merasa gelisah. Dia buru-buru mengangkat tangannya, mengambil hel pil, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa sekarang, bantu aku berdiri. Luhong mau tidak mau merasa kecewa, dan matanya meredup. Namun, dia menyembunyikannya dengan baik, dan bahkan Qin Fei yang tidak menyadarinya. Berikutnya, dia memandang Fatso, dan melihat bahwa Fatso sedang menatapnya dan Qin Fei yang dengan ekspresi sedih. Wajahnya langsung memerah, dan dia dengan marah berkata, untuk apa kamu berdiri di sana, cepat datang dan bantu. Hehehe. Fatso tertawa sinis dan melangkah maju untuk membantu Qin Fei yang berdiri. Setelah bangun, Qin Fei yang menggerakkan otot dan tulangnya sedikit, melihat kekerumunan, dan berkata, saya telah membuat semua orang khawatir. Siapa yang mengkhawatirkanmu? Raja Serigala segera berkata, benar, jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Trenggiling pun ikut-ikut dan menggoda. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, arus hangat mengalir di hatinya. Orang-orang ini keras kepala, tapi hati mereka lebih baik dari orang lain. Tiba-tiba, Fatso mengangkat alisnya dan bertanya, oh benar, siapa yang menyerangmu? Mendengar ini, semua orang terdiam, dan cahaya dingin muncul di mata mereka. Qin Fei yang juga mengepalkan tangannya, diam, dan ada sedikit rasa sakit di matanya. Sesaat kemudian, dia menghela nafas panjang dan berkata, itu adalah komandan tentara besi hitam. Apa? Bagaimana dia tahu kita berada di benua yang terlupakan? Apakah orang tua itu memberitahunya? Semua orang terkejut. Karena hanya lelaki tua itu yang tahu bahwa mereka berada di benua yang terlupakan. Namun, dengan hubungan mereka dengan lelaki tua itu, lelaki tua itu tidak boleh mengkhianati mereka. Sebelum masalah ini diselidiki dengan jelas, kami tidak bisa menebak-nebak. Kata Qin Fei yang. Dia juga tidak percaya lelaki tua itu akan membeberkan mereka. Semua orang saling memandang dan mengesampingkan masalah ini untuk sementara. Fatih berkata, ada pertanyaan lain. Saat kamu tidak sadarkan diri, kenapa rambutmu berubah menjadi merah darah? Seolah-olah kamu sudah gila. Apakah begitu? Qin Fei yang memandang mereka dengan heran. Mereka semua mengangguk. Qin Fei yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, mungkinkah itu ada hubungannya dengan iblis batin? Ini ada hubungannya denganku. Jika aku berhasil merebutnya, tubuh ini akan terlihat persis seperti diriku. Suara iblis batin terdengar di benaknya. Jadi seperti itu. Qin Fei yang bergumam, memandang Fatso dan yang lainnya, dan tersenyum, ketika saya tidak sadarkan diri, saya mengalami mimpi buruk, itu pasti ada hubungannya dengan mimpi buruk itu. Dia tidak berencana untuk memberitahu semua orang tentang iblis batin, sehingga mereka tidak mengkhawatirkannya. Mendengar ini, semua orang tidak terlalu memikirkannya, dan menganggap itu masuk akal. Komandan tentara besi hitam pergi ribuan mil ke benua terlupakan untuk membunuh Qin Fei yang, dia pasti telah diinstruksikan oleh Kaisar. Menghadapi hal semacam ini, akan aneh jika Qin Fei yang tidak mengalami mimpi buruk. Mendesah. Fatso menghela nafas dalam-dalam, menepuk bahu Qin Fei yang dan menghiburnya, Bos, jangan sedih, tidak peduli bagaimana Kaisar memperlakukanmu, kami akan selalu berdiri di belakangmu. Ya, selama kita di sini, kamu tidak akan bertarung sendirian. Raja Serigala mengangguk. 785. Qin Fei yang memandang semua orang, matanya dipenuhi rasa terima kasih. Meski hidupnya sangat disayangkan, ada juga hal yang membahagiakan. Itu cukup beruntung bisa mengenal sekelompok teman di depannya ini. Tidak peduli kemunduran atau kesulitan apapun yang dia hadapi, semua orang akan mengikutinya dan tidak pernah meninggalkannya. Ini adalah persahabatan, tidak ada yang bisa melepaskannya. Dia tidak membantah dan bertanya, sudah berapa lama saya tidak pingsan. Setengah bulan. Kata Fatso. Bagaimana waktu berlalu? Qin Fei yang menghela nafas dalam-dalam. Sambil berpikir, dia muncul di dasar danau es. Air danau yang menusuk tulang membuatnya gemetar. Berikutnya. Dia mengamati sekeliling, dan alisnya berkerut. Ada ular ajaib giyok putih di mana-mana. Kaisar ular tidak jauh dari sana, dan bunga kristal es berada tepat di sampingnya. Melihat Qin Fei yang muncul, Kaisar ular terkejut. Dia sebenarnya tidak mati. Merasa. Setelah itu, ia mengeluarkan teriakan keras, dan ular ajaib giyok putih di sekitarnya segera menyerbu menuju Qin Fei yang. Sua. Sosok Qin Fei yang melintas, dan seperti yang diharapkan, dia memasuki kastil. Wolf King bertanya, bagaimana situasinya? Qin Fei yang berkata dengan suara yang dalam, tidak bagus. Kaisar ular bersembunyi di dasar danau, saya khawatir akan sulit untuk melarikan diri. Luhong berkata, jangan khawatir untuk saat ini, cepatlah memulihkan diri. Ya. Qin Fei yang mengangguk. Dia baru saja bangun, dan lukanya masih sangat serius. Jika dia melarikan diri dari danau es sekarang, kemungkinan besar dia akan mati. Pada saat yang sama, wanita misterius yang berdiri di atas danau es tiba-tiba menunjukkan senyuman di wajahnya. Apa yang Anda tertawakan? Elang salju bersayap ganda memandangnya dengan bingung. Dia benar-benar tidak mati. Wanita misterius itu tertawa. Elang salju bersayap ganda tertegun sejenak, lalu langsung menjadi sangat gembira. Ia segera melebarkan sayapnya dan bergegas menuju danau es. Wanita misterius itu menggoda, ada ular ajaib diok putih lainnya di dasar danau, kamu harus memikirkannya dengan hati-hati. Mata elang salju bersayap ganda bergetar, dan buru-buru berhenti di udara. Ia mengangkat kepalanya dan menatap wanita misterius itu dengan memohon, dan berkata, kalau begitu, bisakah kamu membantunya? Wanita misterius itu berkata, beri saya alasan, mengapa saya harus membantunya. Ini elang salju bersayap ganda berada dalam dilema. Ia bahkan tidak dapat mengetahui hubungan antara Qin Fei Yang dan wanita ini. Alasan apa yang dapat ditemukannya? Tidak. Tiba-tiba, kilatan melintas di matanya. Jika wanita ini tidak ingin menyelamatkan Qin Fei Yang, lalu mengapa dia tinggal di sini? Hanya ada satu kemungkinan. Dia di sini untuk menyelamatkan Qin Fei Yang. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak akan menyimpannya, dia hanya akan menggodanya. Memikirkan hal ini. Elang salju bersayap ganda tertawa sinis. Ia mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit, langsung pergi. Hmm. Nyonya misterius itu tercengang. Dia mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu tidak akan menyelamatkannya? Saya ingin menyelamatkannya. Tetapi saya tidak memiliki kemampuan itu. Jadi setelah memikirkannya, saya memutuskan untuk melupakannya. Meski aku tidak berhasil membuka gerbang potensi, tetap saja aku tidak rugi. Paling tidak, aku berhasil mendapatkan artefak suci. Kata elang salju bersayap dua tanpa menoleh. Wajah wanita misterius itu menjadi gelap. Ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Berikutnya. Dia mengabaikan elang salju bersayap dan menatap danau yang membeku. Dia melambaikan tangannya dengan lembut. Ledakan. Langsung. Sebuah kekuatan tak kasat mata muncul dan meledak ke dalam danau beku di bawah. Diiringi suara keras, seluruh danau beku menguap dalam sekejap, berubah menjadi jurang maut. Selain kaisar ular dan bunga kristal es, ular iblis giyok putih lainnya juga terbunuh. Mendengar keributan itu, elang salju bersayap ganda berhenti di udara dan menoleh untuk melihat ke danau yang membeku. Melihat wanita misterius itu, matanya dipenuhi rasa bangga. Pada saat yang sama, kaisar ular juga terkejut. Dia buru-buru menggulung bunga kristal es dan melarikan diri. Ledakan. Namun, wanita misterius itu hanya melepaskan sedikit tekanannya dan memenjarakan kaisar ular di udara. Kemudian, wanita misterius itu berkata, Qin Fei Yang, keluar. Hem. Di kastil. Mendengar suara wanita misterius itu, Qin Fei Yang dan yang lainnya saling memandang. Bukankah wanita ini membantai orang-orang di area kedua dan pertama? Kenapa dia ada di sini? Fatsul berkata, penyihir tua ini pasti merencanakan sesuatu lagi. Bos, kamu harus berhati-hati. Ya. Qin Fei Yang menganggup dan meninggalkan kastil. Melihat air danau telah menguap, dia sama sekali tidak terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan menatap wanita misterius itu. Lalu, dia menyeret tubuhnya yang lelah dan terbang ke langit. Wanita misterius itu memandang Qin Fei Yang dan menggoda, kamu belum mati, kamu benar-benar beruntung. Jika kamu tidak mati, bagaimana aku bisa mati? Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. He he. Wanita misterius itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, bagaimanapun juga, aku menyelamatkanmu. Apakah kamu tidak akan berterima kasih padaku dengan benar? Qin Fei Yang mendarat di depan wanita misterius itu dan berkata, saya khawatir kamu tidak seperti itu. Meski kita sudah lama tidak saling kenal, aku tidak menyangka kamu akan mengenalku dengan baik. Itu benar. Aku tidak menyelamatkanmu dengan sia-sia. Saya dengar Anda bisa membantu orang membuka pintu potensi. Saya sangat penasaran, bagaimana Anda melakukannya. Juga, mengapa ayahmu melumpuhkan budidayamu dan mengirim orang untuk membunuhmu dari jauh? Kata wanita misterius itu. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan menatap elang salju bersayap ganda. Ekspresi elang salju bersayap ganda berubah dan dengan cepat menjelaskan, saya mengatakan bahwa saya dapat membantu orang membuka pintu potensi. Tapi saya tidak mengatakan sepatah kata pun tentang latar belakang Anda. Anda harus percaya kepada saya. Tidak mengucapkan sepatah kata pun. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan menatap wanita misterius itu dengan curiga. Setengah bulan yang lalu, saya bertemu dengan seorang pria yang mengaku sebagai komandan tentara hitam tak terkalahkan di kota rubah putih. Dia memberitahu saya. Dan aku memberitahunya tentang keberadaanmu. Wanita misterius itu tersenyum. Bajingan. Qin Fei Yang mengepalkan tangannya dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Ternyata wanita terkutuk inilah yang memberitahukan keberadaannya kepada komandan. Kamu ingin membunuhku? Bukan. Sayangnya, kamu tidak memiliki kemampuan sekarang. Aku suka melihat wajahmu yang tidak berdaya. Wanita misterius itu tertawa. Qin Fei Yang berkata dengan muram, apakah menarik bermain dengan orang lain di telapak tanganmu? Ya. Wanita misterius itu mengangguk. Qin Fei Yang berkata, jadi, orang-orang di area pertama dan kedua telah dibunuh olehmu. Tentu saja. Kata wanita misterius itu. Mata Qin Fei Yang terbakar amarah. Dia mengertakan gigi dan berkata, kamu akan membayar atas apa yang telah kamu lakukan cepat atau lambat. Wanita misterius itu berkata dengan ringan, itu masalah masa depan. Sekarang, tolong jawab pertanyaan saya. Fiuh. Qin Fei Yang menatapnya dan akhirnya menghela nafas. Dia mengangguk dan berkata, oke, selama kamu bersedia membantu, aku akan menunjukkannya padamu. Bagaimana? Wanita misterius itu bertanya. Qin Fei Yang memandang elang salju bersayap ganda dan berkata tanpa ekspresi, kemarilah. Hem. Elang salju bersayap ganda tercengang. Kemudian, seolah memikirkan sesuatu, dia segera bergegas ke sisi Qin Fei Yang. Qin Fei Yang memasuki kastil, mengeluarkan pil potensial dan melemparkannya ke elang salju bersayap ganda. Akhirnya dimulai. Elang salju bersayap ganda sangat bersemangat dan dengan cepat menelan pil potensial tersebut. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang juga mundur beberapa langkah, menciptakan jarak antara dia dan elang salju bersayap ganda. Dia memandang wanita misterius itu dan berkata, lepaskan tekananmu sekarang. Tenang saja, jangan dibunuh. Wanita misterius itu adalah seorang raja perang. Jika dia melepaskan semua tekanannya, dia pasti akan membunuh elang salju bersayap ganda. Melihat tatapan misterius Qin Fei Yang, wanita misterius itu hanya bisa mengerutkan kening. Bab sebelumnya bab berikutnya. Saat berikutnya, gelombang tekanan muncul dan menerkam elang salju bersayap ganda. Kekuatan tekanan ini hanya sepersepuluh dari puncaknya. Namun meski begitu, elang salju bersayap ganda langsung memasuki kondisi tercekik, matanya dipenuhi rasa sakit. Lebih-lebih lagi, energi yang keluar dari pil potensial itu seperti seekor kuda liar yang lepas kendali, dengan gila-gilaan berlarian di dalam tubuhnya. Meskipun itu adalah sekte perang bintang sembilan, masih sulit untuk bertahan. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya berlumuran darah saat berubah menjadi elang darah. Bajingan, apakah kamu mengambil kesempatan ini untuk menyakitiku? Elang salju bersayap ganda meraung. Kinfei yang berkata dengan nada meremehkan, apakah menurutmu hidupmu berharga? Apakah Anda membutuhkan saya untuk menggunakan pil yang berpotensi membahayakan Anda? Namun mendengar kata-kata sarkastik tersebut, elang salju bersayap ganda menghela nafas lega. Pil potensial. Pada saat yang sama. Mendengar nama ini, mata wanita misterius itu sedikit bergetar. Sekitar sepuluh napas kemudian. Ledakan. Suara gemuruh yang teredam tiba-tiba meledak dari dalam tubuh elang salju bersayap ganda. Mengikuti dengan cermat. Dari sela-sela alisnya, sinar cahaya putih cemerlang bermekaran. Potensi jejak, lahir. Kinfei yang berkata, sudah cukup. Mendengar. Wanita misterius itu menarik kembali tekanannya dan dengan cepat bergegas ke depan elang salju bersayap ganda. Dia menyingkirkan bulu-bulu di antara alis elang salju bersayap ganda, dan ketika dia melihat kemungkinan bekasnya, wajahnya langsung dipenuhi rasa terkejut. Ini benar-benar berhasil. Setelah beberapa lama, dia akhirnya sadar kembali. Dia berbalik dan tiba-tiba menatap Kinfei yang, dan berkata, di mana Anda menemukan pil potensial ini? Kenapa aku harus memberitahumu? Kinfei yang mendengus dingin. Wanita misterius itu menatapnya dalam-dalam, dan berkata, bahkan jika kamu tidak mengatakannya, aku bisa menebaknya. Hem. Kinfei yang terkejut. Legenda mengatakan bahwa mantan kaisar kekaisaran Matahari Surgawi, Mutianyang, juga dapat menyempurnakan pil yang dapat membuka pintu potensi. Pil inilah yang membuat kerajaan Matahari Surgawi berkembang, dan tidak ada yang berani menandinginya. Tetapi pada akhirnya, leluhurmu seperti komet, yang naik dengan cepat. Dia tidak hanya membunuh Mutianyang, tetapi dia juga menghancurkan kerajaan Matahari Surgawi. Tapi sejak itu, pil yang bisa membuka pintu potensi menghilang dari dunia selamanya. Tapi aku tidak pernah menyangka pil itu akan muncul di tubuhmu sekarang. Wanita misterius itu berkata dengan tidak percaya. Demikian pula. Ketika Kinfei yang mendengar ini, dia juga terkejut. Wanita ini sebenarnya tahu banyak. Wanita misterius itu tersenyum dan berkata, saya tahu lebih banyak dari yang Anda kira. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Kesepakatan macam apa? Kinfei yang mengerutkan kening. Wanita misterius itu berkata, beri saya resep pil potensial, dan saya akan memberi tahu Anda tentang situasi mujia. Mustahil. Kinfei yang dengan tegas menolak. Dia benar-benar ingin tahu tentang situasi mujia, tetapi untuk menukar resep pil potensial, dia tidak bisa melakukannya. Nak, kamu benar-benar keras kepala. Momo ngomong, aku juga memberimu begitu banyak teknik pertarungan yang sempurna, dan aku juga memberimu api guntur surgawi dan api es. Apa kamu tidak tahu bagaimana membalas budiku? Wanita misterius itu sedikit marah, matanya tampak seperti sedang melihat serigala bermata putih. Kinfei yang berkata dengan dingin, tetapi kamu juga sangat menyakitiku. Jangan membicarakan masa lalu, tapi kali ini, jika tidak ada api kehidupan, dia pasti sudah melapor ke neraka. Baiklah, mari kita ubah kondisinya. Beri saya beberapa pil yang dapat membuka pintu potensi, dan saya akan memberi tahu Anda tentang asal-usul saya. 786. Jantung Kinfei yang berdetak kencang. Dia selalu penasaran dengan identitas wanita misterius itu. Jika dia benar-benar bisa menggunakan beberapa pil potensial untuk menemukan jawabannya, itu tidak akan merugikan. Tentu. Tapi kamu harus memberitahuku terlebih dahulu sebelum aku bisa memberimu pilnya. Lagi pula, kamu sangat kuat. Jika kamu melarikan diri dengan membawa pil, bukankah aku akan kehilangan lebih banyak daripada keuntungan? Setelah merenung sejenak, Kinfei yang mengangguk dan berkata. Anak kecil yang waspada. Wanita misterius itu bergumam dan menggelengkan kepalanya. Itu tidak akan berhasil. Bagaimana jika aku memberitahumu terlebih dahulu dan kamu tidak memberi kupilnya? Apakah aku berani? Kinfei yang mencibir. Apakah ada sesuatu yang tidak berani kamu lakukan? Wanita misterius itu tertawa. Kinfei yang memiliki benda dewa luar angkasa yang bisa disembunyikan. Tentu saja, dia harus berhati-hati. Kalau tidak, jika dia menderita kerugian, dia tidak punya tempat untuk mengeluh. Kinfei yang mengangkat alisnya dan berkata, sepertinya kita tidak bisa mencapai kesepakatan. Kamu harus percaya padaku. Meskipun aku bukan orang baik, perkataanku dapat dipercaya. Bagaimana dengan ini? Beri aku tiga potensi eliksir dulu. Setelah aku memberitahumu tentang latar belakangku, kamu bisa memberiku potensi eliksir yang tersisa. Wanita misterius itu menyarankan. Kamu tahu tentang pil potensial. Mata Kinfei yang bergetar. Dia mengira wanita ini hanya mengetahui tentang pil potensial, dan dia hanya bermaksud untuk meminum pil potensial. Namun dia tidak menyangka wanita ini mengetahui tentang pil potensial. Wanita misterius itu mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Saya bilang saya tahu lebih banyak dari yang Anda kira. Misalnya, pil penciptaan kecil. Hati Kinfei yang sedang kacau. Apa sebenarnya latar belakang wanita ini? Oke, aku berjanji padamu. Tetapi sebelum itu, kamu harus membantunya membuka gerbang potensi yang tersisa. Kinfei yang menunjuk ke arah elang salju bersayap ganda dan berkata. Dia tidak ingin menunda lebih lama lagi. Dia harus mencari tahu identitas wanita ini. Ini masalah kecil. Wanita misterius itu tersenyum. Setelah setengah hari, elang salju bersayap ganda akhirnya membuka gerbang potensi tingkat kelima. Alasan mengapa dia membutuhkan begitu banyak waktu adalah karena setiap kali dia membuka gerbang potensi, tubuhnya akan terluka parah dan dia memerlukan waktu untuk pulih. Setelah membuka gerbang potensi tingkat kelima, bakat dan kecepatan budidaya elang salju bersayap ganda tidak diragukan lagi telah mengalami perubahan yang luar biasa. Hal ini membuatnya sangat bersemangat dan tidak bisa melepaskan diri. Kinfei yang melihatnya dan berkata tanpa ekspresi, kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kembalikan pedang guntur surgawi kepadaku dan kamu bisa pergi. Apa maksudmu? Elang salju bersayap ganda tercengang, menatap Kinfei yang dengan heran. Kinfei yang berkata, apakah kamu tidak mengikuti saya untuk membuka pintu potensi? Elang salju bersayap ganda tercengang. Butuh beberapa saat sebelum ia kembali tenang. Ia langsung berkata dengan marah, Bajingan, apakah aku terlihat seperti orang yang sombong? Kinfei yang melihatnya dengan serius dan mengangguk. Ya, sial. Elang salju bersayap ganda benar-benar mudah tersinggung. Ia meraung, jika aku adalah orang sombong seperti itu, aku pasti sudah mengambil pedang guntur surgawi dan terbang jauh. Mengapa aku harus tinggal di sini dan menunggumu? Kinfei yang mengerutkan kening dan berkata, kamu menungguku di sini, bukankah karena kamu tidak puas karena kamu belum membuka gerbang potensi. Elang salju bersayap ganda terdiam. Ia menatap Kinfei yang dengan kekecewaan di matanya. Kinfei yang juga terdiam. Dia menatap mata elang salju bersayap ganda. Tiba-tiba, dia tersenyum. Hem. Elang salju bersayap ganda mengangkat alisnya. Apa maksudnya ini? Bodoh. Tidak bisakah kamu melihat bahwa Kinfei yang sedang mengujimu? Wanita misterius itu memutar matanya dan berkata, Menguji. Elang salju bersayap ganda tercengang. Ia memandang Kinfei yang dan bertanya, Benarkah? Itu benar. Saya tidak ingin ada bom waktu di sisi saya. Kinfei yang menganggup dan berkata sambil tersenyum. Elang salju bersayap ganda sudah lama tidak bersamanya. Selain itu, ia keras kepala dan sulit diatur, jadi dia ingin mencobanya. Apakah elang salju bersayap ganda tulus mengikutinya? Hasilnya juga sangat jelas. Elang salju bersayap ganda yang mengikutinya bukanlah lelucon. Tapi elang salju bersayap ganda tidak senang. Tidak apa-apa jika dia tidak mempercayainya, tapi dia sebenarnya menggunakan metode jahat untuk mengujinya. Itu terlalu berlebihan. Biarku beritahu, kamu bisa melupakan pedang guntur ini. Ia mendengus dingin dan memalingkan wajahnya karena marah, terlihat sangat dingin. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia mengabaikannya dan mengeluarkan tiga pil potensial dan melemparkannya ke wanita misterius itu. Wanita misterius itu menangkapnya dengan tangannya dan melihat ke bawah. Matanya bersinar. Pil potensial telah diberikan kepadamu. Bisakah kamu mengatakannya sekarang? Kinfei yang mengerutkan kening dan berkata. Wanita misterius itu menatapnya dan berkata sambil tersenyum, Nenek moyangmu dan aku berasal dari periode waktu yang sama. Apa? Mata Kinfei yang bergetar dan dia berkata dengan heran, Kamu tahu leluhurku. Wanita misterius itu mendongak dan ada sedikit kenangan di matanya. Dia berkata dengan lembut, Nama Kaisar Kin mengguncang dunia. Siapa yang tidak tahu di era itu? Kinfei yang mau tidak mau menjadi linglung. Guncangkan dunia. Betapa menakjubkannya Nenek moyangnya saat itu. Seberapa kuat dia? Sesaat kemudian, wanita misterius itu mengalihkan pandangannya dan menatap Kinfei yang, Beri aku pil potensial. Hmm. Kinfei yang terkejut dan mengerutkan kening, Kamu baru saja memberitahuku ini. Apakah ini tidak cukup? Kata wanita misterius itu. Omong kosong, apa hubungannya ini dengan identitas aslimu? Kinfei yang berkata dengan marah. Wanita ini jelas sedang mempermainkan pikirannya. Identitas sebenarnya. Wanita misterius itu tertawa dan berkata, Apakah kamu salah ingat? Saya hanya mengatakan untuk memberitahu Anda asal-usul saya. Saya tidak mengatakan untuk memberitahu Anda identitas saya yang sebenarnya. Hmm. Kinfei yang mengangkat alisnya dan memikirkannya dengan hati-hati. Dia tidak bisa menahan amarahnya. Wanita ini benar-benar tidak mengatakannya. Dia mengusap keningnya. Sungguh, dia pintar sepanjang hidupnya, tapi kali ini bodoh. Kemudian, dia memandang wanita misterius itu dan berkata, Kalau begitu, jika saya memberi Anda pil potensial, maukah Anda memberitahu saya identitas Anda yang sebenarnya? Ini. Wanita misterius itu ragu-ragu dan menganggup, Baiklah, cepat atau lambat kamu akan mengetahuinya. Beri aku dua pil potensial. Kinfei yang memandangnya dengan curiga, mengeluarkan dua pil potensial, dan melemparkannya. Wanita misterius itu menangkapnya di tangannya, melihatnya sejenak, dan berkata dengan heran, Ini benar-benar pil yang potensial. Kinfei yang berkata dengan tidak sabar, jangan berlama-lama, beritahu aku. Setelah wanita misterius itu perlahan menyimpan pilnya, dia memandang Kinfei yang dan berkata, Aku tidak akan memberitahumu. Mata Kinfei yang tiba-tiba dipenuhi amarah. Tapi aku bisa memberitahumu, jika kamu benar-benar ingin menyelidiki keluargamu, pergilah ke kerajaan ilahi pusat. Juga, setidaknya selama lima tahun, aku tidak akan mengganggumu lagi. Tentu saja, sepertinya aku tidak akan menyelamatkanmu lagi. Jaga dirimu. Setelah wanita misterius itu selesai berbicara, dia membuka pintu teleportasi dan menghilang tanpa jejak bersama kaisar ular. Namun, dia tidak membawa bunga kristal es dan menyerahkannya pada Kinfei yang. Kinfei yang awalnya sangat marah, tetapi setelah mendengar ini, hatinya terasa jauh lebih baik. Dia akhirnya berhasil menyingkirkan iblis wanita yang menakutkan ini, meskipun itu hanya selama lima tahun. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan berpikir keras. Tempat seperti apa Kerajaan Ilahi Pusat itu? Peran apa yang dimainkan keluarga Mu Qing di Kerajaan Ilahi Pusat? Hmm. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan sedikit kejutan muncul di matanya. Nama belakang Mu Tianyang adalah Mu, dan nama belakang Mu Qing juga adalah Mu. Mungkinkah keduanya berhubungan? Setelah memikirkannya, dia merasa itu tidak mungkin. Mu Qing berada di benua yang terlupakan. Mu Tianyang berada di Kekaisaran Kin Besar. Bagaimana bisa dua orang dari dua tempat berbeda terlibat? Mengambil langkah mundur, jika Mu Qing ada hubungannya dengan Mu Tianyang, maka orang yang dicari Mu Qing adalah Mu Tianyang. Tapi kenapa Lu Xingchen? Dalam misteri ini, peran apa yang dimainkan Lu Xingchen? Qin Fe yang menggaruk kepalanya, tapi dia tidak bisa memahaminya. Lupakan. Dia menggelengkan kepalanya dengan keras. Daripada memeras otaknya di sini, dia mungkin lebih baik pergi langsung ke Kerajaan Ilahi Pusat dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dia mengulurkan tangannya dan meraih bunga kristal es. Dia menatap elang salju bersayap dua dan berkata, apakah kamu membunuh buaya es itu? Tidak. Elang salju bersayap dua menggelengkan kepalanya dan berkata dengan marah, kecepatan lari orang itu tidak normal. Saya mengejar puluhan mil dan masih tidak bisa mengejarnya. Sudah ku bilang jangan mengejar, tapi kamu bersikeras. Siapa yang harus disalahkan? Qin Fe yang memutar matanya dan berkata, bagaimana dengan buah es hitam? Aku tidak memberitahumu. Elang salju bersayap dua menoleh dan berkata, ha, kamu sudah membuka pintu potensi. kamu hebat sekarang, bukan? Jangan lupa, pintu potensi ada tingkat ke-6 dan ke-7. Kata Qin Fe yang. Mendengar hal tersebut, elang salju bersayap dua langsung tersenyum dan berkata, jangan salah paham, jangan salah paham. Aku hanya bercanda denganmu. Lihat dirimu. Qin Fe yang memandangnya dengan jijik. Elang salju bersayap dua tertawa. Tiba-tiba, sebuah cahaya melintas di depannya, dan pohon kecil itu muncul begitu saja. Ketiga buah es hitam juga masih utuh. Saat itu, ketika buah es menelan saya, saya segera menyimpan pohon kecil itu ke laut ki saya, sehingga tidak ada kerusakan sama sekali. Bagaimana? Aku pintarkan. Kata elang salju bersayap dua dengan nada menyanjung. Ketika kekuatan seekor binatang mencapai tingkat tertentu, laut kinya dapat digunakan sebagai ruang penyimpanan untuk menyimpan berbagai barang. Tentu saja. Manusia juga bisa melakukannya. Namun, manusia punya tas kiankun. Kecuali jika itu adalah sesuatu yang sangat penting, mereka tidak akan menaruhnya di laut ki mereka. Itu tidak berarti bahwa melakukan hal itu akan membahayakan laut ki mereka. Itu murni sebuah kebiasaan. Kinfei yang melihatnya sekilas dan mengangguk, en, setidaknya kamu punya otak. Elang salju bersayap dua mengatupkan bibirnya dan bertanya dengan diam-diam, lalu kapan kamu akan membantuku membuka pintu potensi tingkat ke-6. Pintu potensi memiliki total 10 level di dunia. Prajurit, Master Beladiri, Leluhur Beladiri, Raja Perang, Kaisar Perang, dan seterusnya. Alam Prajurit Ekstrim adalah tingkat pertama. Alam Master Beladiri adalah tingkat kedua. Dan seterusnya. Tingkat kelima adalah milik alam Kaisar Perang. Dan Elang salju bersayap dua telah melangkah ke Sekte Perang Bintang Sembilan. Dengan kata lain, ia sudah memiliki kualifikasi untuk membuka level ke-6. Namun, masalahnya adalah pil potensial hanya bisa membuka level ke-4 dan ke-5. Itu tidak bisa membuka level ke-6. Untuk membuka level ke-6, Anda memerlukan pil penciptaan kecil. Saat ini, bahan obat untuk pil penciptaan kecil masih banyak. Jika tidak sabar, maka terobosan dulu. Qin Fei Yang berpikir sejenak dan berkata, Kalau begitu, mari kita terus menunggu. Kata Elang Salju bersayap dua. Jika dia ingin menerobos ke alam Perang Suci sekarang, maka dia harus menunggu sampai alam suci Perang Bintang Sembilan di waktu berikutnya. Meskipun dia telah membuka level ke-5 dan kecepatan kultivasinya meningkat pesat, dibandingkan dengan membuka level ke-6, perbedaannya seperti langit dan bumi. Jadi, lebih baik merasakan sakit yang singkat daripada sakit yang berkepanjangan. Dia akan melangkah ke dunia Warsane setelah membuka level ke-6. Demikian pula. Ketika Elang Salju bersayap dua menanyakan pertanyaan ini, Qin Fei Yang menyadari bahwa pil penciptaan kecil adalah hal yang paling penting saat ini. Ini karena dia telah melangkah ke sekte Perang Bintang 7 dan hanya berjarak dua wilayah kecil dari sekte Perang Bintang 9. Jika dia tidak bergegas dan mengumpulkan bahan obat untuk pil penciptaan kecil, dia mungkin akan menghadapi situasi yang sama seperti Elang Salju bersayap dua. Dia akan terjebak di sekte Perang Bintang 9 dan tidak berani berkultivasi. Namun, pil penciptaan kecil membutuhkan bahan obat berumur 10.000 tahun. Di mana dia bisa menemukan begitu banyak dalam waktu sesingkat itu. Sakit kepala. 787. Tiga hari kemudian. Luka Qin Fei Yang akhirnya sembuh, dan semangatnya telah mencapai puncaknya. Kemudian, dia membawa Elang Salju bersayap dan terus berlari menuju area ketiga. Sepanjang jalan, binatang buas yang mereka temui pada dasarnya semuanya berasal dari sekte Perang Bintang 7 hingga 9. Ada juga beberapa monster level Warsane. Namun, dengan pencegahan pedang guntur surgawi, ditambah dengan fakta bahwa mereka sangat berhati-hati, hal itu bisa dianggap menakutkan tetapi tidak berbahaya. Pada saat yang sama, mereka juga menemukan beberapa tanaman obat berumur 10.000 tahun di Gletser. Tentu saja. Tidak mungkin semuanya menjadi ramuan obat pil keberuntungan kecil. Tetapi bahkan jika itu adalah tanaman obat lain, itu masih sangat bermanfaat. Setengah bulan berlalu, seorang manusia dan seekor binatang akhirnya terbang keluar dari Gletser dan memasuki hutan bersalju. Aneh, apakah selalu turun salju di benua terlupakan? Kinfe yang berjalan melalui hutan dan berkata kepada elang salju bersayap yang tergeletak di bahunya. Dia sudah lama berada di benua yang terlupakan dan dia belum pernah melihat hari tanpa salju. Saya tidak tahu sebelumnya. Namun, sejak aku lahir, salju di benua terlupakan tidak pernah berhenti. Waktu terhangat dalam setahun tampaknya terjadi pada bulan Mei atau Juni, namun salju masih turun. Kata elang salju bersayap. Kinfe yang mengerutkan kening, kalau begitu, cuaca di sini terlalu aneh, bukan? Hal semacam ini dikendalikan oleh surga. Apa yang kamu khawatirkan? Cepat dan perhatikan baik-baik, mungkin kamu bahkan bisa menemukan beberapa tanaman obat berumur 10.000 tahun. Kata elang salju bersayap. Sekarang, mereka sangat prihatin dengan ramuan obat berumur 10.000 tahun. Karena jika tidak membuka gerbang potensi tingkat ke-6 dengan cepat, ia tidak akan bisa berkultivasi. Kinfe yang tertawa, ramuan obat berumur 10.000 tahun hanya dapat ditemukan secara kebetulan, dan tidak dapat diburu-buru. Elang salju bersayap mengerucutkan bibirnya. Ledakan. Tiba-tiba, di hutan di sebelah kiri, suara pertempuran terdengar samar-samar. Apakah ada situasinya? Elang salju bersayap terkejut, lalu tertawa, apakah kamu ingin melihatnya? Hanya kamu yang tahu cara ikut bersenang-senang. Kinfe yang memutar matanya, menarik kembali auranya, dan berbalik ke sisi kiri hutan. Tidak lama kemudian, pegunungan bersalju memasuki garis pandang manusia dan elang. Pegunungan bersalju itu tingginya lebih dari seribu kaki, seperti ular piton besar, terbentang dan memancarkan aura yang megah. Fluktuasi pertempuran datang dari balik pegunungan bersalju. Terlebih lagi, setelah mencapai tempat itu, fluktuasi pertempuran menjadi semakin intens. Pegunungan bersalju bergetar, salju turun seperti longsoran salju, meruntuhkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Dengan keributan yang begitu besar, pasti ada harta karun. Mata elang salju bersayap ganda bersinar terang. Kau hampir setara dengan serigala bermata putih. Kinfe yang memutar matanya. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa binatang buas di sekitarnya adalah sekelompok penggerek uang. Suara mendesing. Dia menggunakan pantong steps dan melesat ke langit seperti sambaran petir. Dia mendarat di punggung bukit bersalju dan melihat ke depan. Langsung, muridnya menyusut. Puluhan mil jauhnya, dua sosok berkulit hitam sedang bertempur berdarah. Kedua orang itu sangat kuat dan berimbang. Mereka bertarung sampai langit menjadi gelap. Selain itu, langit dan bumi dipenuhi dengan saint mait yang luas dan perkasa. Jelas sekali. Keduanya adalah battle saint. Kinfei yang melirik kedua orang itu. Menilai dari aura mereka, mereka seharusnya adalah orang suci pertempuran bintang satu. Elang salju bersayap ganda berkata dengan terkejut, kita baru saja keluar dari gletser dan kita sudah bertemu dengan dua orang suci pertempuran. Jangan bilang padaku bahwa jumlah orang suci pertempuran sama banyaknya dengan anjing di area ketiga. Mata Kinfei yang juga menjadi gelap. Jika apa yang dikatakan elang salju bersayap ganda itu benar, bukankah area yang lebih dalam di area keempat dan kelima akan menjadi lebih kuat. Benua yang terlupakan memang seperti yang dikatakan Lusing Chen, itu tidak sederhana. Elang salju bersayap ganda juga menahan auranya secara ekstrim dan berkata dengan suara rendah, ayo pergi, kita akan menyelinap. Jangan bertindak sembarangan. Kata Kinfei yang. Jangan khawatir, aku masih tahu batas kemampuanku. Namun, jika ada harta karun, lain ceritanya. Kata elang salju bersayap ganda sambil tersenyum licik. Kinfei yang meliriknya tanpa berkata-kata. Dia kemudian melompat turun dari punggung bukit bersalju dan diam-diam mendekati medan perang. Setelah puluhan napas, seorang pria dan seekor elang bersembunyi di atas puncak es yang pecah, menyaksikan kedua sosok itu berkelahi. Tempat ini hanya berjarak 3-4 mil dari pusat medan perang. Dengan kekuatan Kinfei yang dan elang salju bersayap ganda saat ini, mereka dapat dengan jelas melihat wajah kedua sosok itu. Mereka adalah seorang wanita tua dan seorang pria tua, keduanya tampak sangat tua. Wanita tua itu kurus, kantung mata gelap masuk ke rongga matanya, dan matanya memancarkan gumpalan cahaya hijau yang menakutkan. Dia juga mengenakan jubah hijau tua. Dia tampak seperti hantu dari neraka. Sebaliknya, lelaki tua itu cukup kuat, wajahnya memerah, dan dia mengenakan jubah hitam. Namun, wajah tuanya yang keriput juga dipenuhi aura pembunuh. Keduanya tidak berbicara, seolah-olah mereka sedang pertikaian darah dan saling serang dengan ganas. Bahkan bisa dikatakan mereka menggunakan cara yang tidak bermoral. Elang salju bersayap ganda melihat sekeliling dengan hati-hati dan berkata dengan bingung, aneh, saya tidak melihat harta karun apapun, mengapa mereka semua begitu gila? Apa yang kamu pikirkan? Apakah menurutmu orang-orang saling membunuh demi harta karun? Kinfe yang melihatnya tanpa daya. Itu benar. Elang salju bersayap ganda tersenyum malu. Kinfe yang memutar matanya dan terus menonton pertempuran itu. Keduanya setara satu sama lain dalam hal kekuatan, dan keduanya terluka sampai batas tertentu. Namun, melihat situasi keseluruhan, lelaki tua berjubah hitam memiliki peluang menang lebih tinggi. Adapun wanita tua berjubah hijau, meskipun dia juga sangat ganas, dia samar-samar mengeluarkan rasa ketidakberdayaan. Seperti yang diharapkan. Dalam waktu kurang dari seratus nafas, situasinya mulai berubah. Pria tua berjubah hitam menjadi semakin ganas, dan wanita tua berjubah hijau terus-menerus didorong mundur. Sampai akhir. Bahkan jika wanita tua berjubah hijau menggunakan semua kemampuannya, seperti battle arts dan fighting souls, dia tidak dapat membalikkan keadaan. Orang tua berjubah hitam lebih unggul. Ledakan. Tabrakan hebat terakhir, wanita tua berjubah hijau segera terlempar, separuh tubuhnya langsung meledak di kehampaan, darah menodai langit, dan menabrak gletser di bawah, terkubur dalam-dalam. Namun, meski lelaki tua berjubah hitam itu menang, lukanya tidak ringan. Salah satu lengannya dirobek oleh wanita tua berjubah hijau. Tubuhnya penuh dengan retakan yang mengerikan, dan darah mengalir keluar. Wanita bodoh, kamu masih ingin bertengkar denganku, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Lelaki tua berjubah hitam itu menarik nafas dalam-dalam, tersenyum dingin, dan bergegas maju, mengabaikan luka di tubuhnya. Bertarung. Elang salju bersayap dua tertegun, dan langsung menjadi bersemangat seolah-olah dia telah disuntik dengan darah ayam. Orang tua itu mengucapkan kata bertarung, yang cukup untuk membuktikan bahwa pasti ada harta karun di dekatnya. Cepat, 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 ikuti dia. Ia menatap ke belakang lelaki tua berjubah hitam itu, dan dengan tidak sabar mendesak Kinfei Yang secara diam-diam. Jangan terburu-buru, aku tidak tuli. Kinfei Yang menatapnya dengan marah, melompat dari puncak es, dan mendarat di salju di bawah, lalu diam-diam melanjutkan. Dalam hatinya, dia juga cukup terkejut. Apa yang membuat dua orang suci pertempuran mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkannya? Orang tua berjubah hitam terluka parah, dan kecepatannya bahkan tidak setengah dari biasanya, jadi Kinfei Yang mengikuti di belakangnya. Sekitar beberapa ratus napas kemudian, sebuah lembah es muncul di depan mereka. Orang tua berjubah hitam tidak berhenti, dan langsung bergegas ke lembah es. Kinfei Yang dan elang salju bersayap dua saling memandang dan mengikuti dengan hati-hati. Namun ketika mereka memasuki lembah es, mereka tercengang. Lembah es itu tidak terlalu besar, sekitar beberapa ratus kaki, dan dikelilingi oleh puncak es, dan hanya ada satu pintu masuk yang sempit. Melihat sekeliling, tidak ada apa-apa. Dan lelaki tua berjubah hitam itu telah menghilang. Elang salju bersayap dua memandang sekeliling lembah es dengan heran. Lembah es itu sangat besar, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Orang tua itu tidak mungkin menghilang dari dunia, tapi di mana dia. Kinfei Yang juga melihat sekeliling, dan tiba-tiba matanya tertuju pada puncak es di depan mereka. Dia melihat sebuah gua gelap di dinding es. Mungkinkah dia memasuki gua? Kinfei Yang bergumam, berubah menjadi aliran cahaya, diam-diam mendarat di depan gua, dan menjulurkan kepalanya untuk melihat ke dalam. Di dalam, keadaannya gelap gulita. Tetapi dengan budidaya Kinfei Yang saat ini, dia dapat dengan jelas melihat ada terowongan es di bawah gua. Hati-hati. Melihat terowongan es, mata Kinfei Yang berkedip sedikit, dan dia diam-diam memperingatkan elang salju bersayap dua, dan melompat masuk. Di dalam sangat dingin, dan hawa dinginnya menusuk tulang, tetapi manusia dan elang masih dapat menahannya. Kinfei Yang berjalan di sepanjang terowongan dan menemukan bahwa terowongan itu miring ke bawah, seolah-olah mengarah ke bawah tanah. Dan semakin dalam mereka pergi, semakin mengejutkan rasa dingin di terowongan itu. Setelah berjalan sekitar seribu meter, bibir Kinfei Yang membeku kaku. Elang salju bersayap dua yang tergeletak di bahu Kinfei Yang juga meringkuk menjadi bola, menggigil. Sial, kenapa dingin sekali? Diam-diam ia mengutuk. Pasti ada yang salah jika keadaannya di luar kebiasaan. Mata Kinfei Yang berkedip, dan dia tidak bisa membantu tetapi mempercepat langkahnya dan bergegas turun. Tidak ada satu suara pun yang terdengar. Bahkan pernapasan dan detak jantungnya terkontrol hingga tingkat rendah. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya merasakan aura lelaki tua berjubah hitam, dan dia berada tidak jauh di bawah. Dan di sini, Kinfei Yang merasa anggota tubuhnya hampir membeku. Sambil mengerutkan kening, Kinfei Yang berjalan dengan tenang, dan segera dia berbelok. Namun saat dia berbelok di tikungan, dia mundur seperti kilat, menahan napas, bersembunyi di balik dinding es, dan melihat sekeliling. Di depannya ada gua es setinggi sekitar 100 kaki, dan lelaki tua berjubah hitam berdiri di tengah gua es. Dan di depan lelaki tua berjubah hitam itu, ada bila es yang melayang. Bila es itu hanya panjangnya satu kaki, dan seolah-olah terkondensasi dari es, jernih, dan berkilau kabur. Pada saat yang sama, bila es itu memuntahkan gumpalan kabut putih, dan kabut putih ini terasa dingin. Jadi di sini sangat dingin, dan itu semua karena ini. Elang salju bersayap dua diam-diam bergumam. Namun segera setelah itu, matanya dipenuhi kegembiraan. Kinfei Yang juga sama. Karena bila es itu samar-samar memancarkan aura suci. Ini cukup untuk membuktikan bahwa itu adalah artefak suci. Tentu saja, tidak ada yang akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak harta karun tersebut. Akhirnya mengerti. Dengan itu, suku Laut Biruku ditakdirkan untuk menjadi penguasa distrik ketiga. Bahkan melampaui pil pagoda. Pada saat yang sama, orang tua berjubah hitam berdiri di depan bila es, sangat bersemangat, dan wajahnya penuh keserakahan. Melampaui pagoda pil. Kinfei Yang terkejut, ambisi orang tua ini tidaklah kecil. Tampaknya suku Laut Biru ini juga memiliki tingkat kekuatan tertentu di distrik ketiga. Jika tidak, lelaki tua ini tidak akan berani memiliki ambisi seperti itu. Namun dalam pandangan Kinfei Yang, orang ini adalah katak di dasar sumur. 788. Namun, dia berpendapat bahwa lelaki tua berjubah hitam dan orang-orang di wilayah pertama dan kedua tidak mengetahui tentang latar belakang pil pagoda. Kalau tidak, bahkan jika dia diberi seratus nyali, dia tidak akan berani berpikir seperti itu. Tiba-tiba, elang salju bersayap ganda berkata, tidakkah menurutmu aneh kalau ada senjata suci di sini? Ya kenapa? Kinfei Yang mengerutkan kening. Senjata suci disempurnakan oleh manusia. Biasanya, mereka dikendalikan oleh seseorang dan tidak akan ditinggalkan di luar. Kecuali, tentu saja, seorang ahli pernah jatuh di sini di masa lalu. Tapi tidak ada tulang putih di gua es. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa tulang putih telah berubah menjadi abu. Karena suhu di sini terlalu dingin, daging dan darah pun tidak akan membusuk. Saat Kinfei Yang sedang berpikir keras, lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraih bila es. Jangan biarkan dia berhasil. Mata elang salju bersayap ganda bergetar dan buru-buru berteriak. Lalu kenapa kamu masih berbicara omong kosong? Kinfei Yang memelototinya, langsung mengeluarkan Changsue, dan bergegas menuju lelaki tua berjubah hitam itu. Elang salju bersayap ganda juga mengeluarkan pedang guntur langit, penuh dengan niat membunuh. Siapa ini? Aura pedang guntur langit dan Changsue segera mengingatkan lelaki tua berjubah hitam itu. Dia tiba-tiba menoleh dan menatap Kinfei Yang dan elang salju bersayap ganda. Baru kemudian dia menyadari ada dua ekor kecil di belakangnya. Namun, saat dia bertarung dengan wanita tua berjubah hijau, dia sudah terluka parah dan paling banyak hanya bisa menggunakan sepersepuluh dari kekuatan puncaknya. Selain itu, serangan Kinfei Yang dan elang salju bersayap ganda terjadi secara tiba-tiba, dan Changsue serta pedang guntur langit adalah dua senjata pembunuh. Karena itu, bahkan jika dia bereaksi tepat pada waktunya, bahkan jika dia adalah seorang battle scene bintang satu, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dentang Engah Changsue tidak terkalahkan, itu menembus dadanya seperti kilat dan menghancurkan hatinya. Pedang guntur surgawi mengikuti dari belakang. Ketajamannya menyapu seluruh dunia dan langsung membelahnya menjadi dua, membunuhnya saat itu juga. Orang tua, tahukah kamu bahwa ada pepatah lama di dunia ini? Belalang sembah mengintai jangkrik, tidak menyadari ada oriole di belakangnya. Melihat lelaki tua berjubah hitam yang meninggal dengan mata terbuka lebar, elang salju bersayap dua terkekeh. Kinfei Yang juga tersenyum lebar. Dia menyingkirkan Changsue dan menatap Ice Blade. Dia benar-benar tidak menyangka bisa mendapatkan artefak suci. Sekarang, kekuatan tim kecil mereka tidak diragukan lagi meningkat dengan selisih yang besar. Elang salju bersayap ganda bergidi. Keempat sayapnya melingkari tubuh kecilnya. Ia mendesak, cepat dan teteskan darahmu ke atasnya. Aku hampir mati kedinginan. Kinfei Yang meliriknya dan melihatnya meringkuk dan menggigil. Dia tidak bisa menahan tawa. Kemudian, dia memotong jarinya dan setetes darah menetes ke bila es. Dengan munculnya cahaya berdarah, Kinfei Yang segera merasakan bila es itu seperti bagian dari tubuhnya. Bukan saja hawa dingin yang menusuk tulang tidak lagi dingin, bahkan memberinya sedikit kehangatan. Berikutnya. Dia meraih bila es itu, dan sambil berpikir, udara dingin yang dikeluarkan dengan cepat ditarik. Suhu di dalam gua es juga mulai meningkat secara bertahap. Elang salju bersayap dua menggerakkan tubuhnya dan terkekeh, lihat, saya adalah bintang keberuntungan Anda. Jika saya tidak ada di sini, saya berani bertaruh bahwa Anda pasti tidak akan bisa mendapatkan artefak suci ini. Saat dia berbicara, dia menyimpan pedang guntur surgawi kembali ke laut ki miliknya. Bintang keberuntungan. Wajah Kinfei Yang berkedut, dan dia mengerutkan kening, kamu benar-benar tidak berencana mengembalikan pedang guntur surgawi kepadaku. Omong kosong. Aku selalu menepati janjiku. Terlebih lagi, sekarang kamu memiliki artefak suci yang lain, untuk apa kamu membutuhkan pedang guntur surgawi. Elang salju bersayap dua mendengus. Kinfei Yang mau tidak mau merasakan sakit kepala. Orang ini hanyalah bajingan. Tapi itu tidak masalah. Lagi pula mereka semua berada di pihak yang sama. Tidak peduli siapa yang memiliki pedang guntur surgawi. Dentang. Kinfei Yang melambaikan tangannya dan mengirimkan bila es ke kastil. Kemudian, dia mengambil tas kiangun milik lelaki tua berjubah hitam itu dan berbalik untuk berjalan keluar. Elang salju bersayap dua memandang ke arah gua es dan bersiap untuk pergi. Namun tiba-tiba, matanya tertuju pada lapisan es di tanah, seolah-olah telah terjadi sesuatu. Matanya penuh kejutan. Tunggu. Ia buru-buru memanggil. Apa yang salah? Kinfei Yang berhenti dan menoleh untuk melihatnya dengan curiga. Elang salju bersayap dua merentangkan sayapnya dan menunjuk ke lapisan es di tanah, sambil berkata, lihat ke bawah, sepertinya ada seseorang. Ada seseorang. Kinfei Yang tercengang. Dia buru-buru berbalik dan melihat ke arah yang ditunjuk oleh elang salju bersayap dua. Hmm. Pada saat itu, matanya penuh kejutan. Di bawah lapisan es, memang ada bayangan buram. Tapi apakah itu orang atau bukan, dia tidak bisa memastikannya. Setelah merenung sejenak, Kinfei Yang mengulurkan tangannya dan berkata, beri aku pedang guntur surgawi. Jangan pernah memikirkannya. Elang salju bersayap dua buru-buru mundur, menjaga jarak dari Kinfei Yang, seolah sedang menjaga dari pencuri. Saya memiliki temperamen yang buruk. Katakan padaku, apa maksudmu? Kinfei Yang mengangkat alisnya dan menatapnya dengan marah. Cek. Apakah kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Bukankah kamu hanya mencoba mencari alasan untuk mendapatkan kembali pedang guntur surgawi? Biarku beritahu padamu, tidak mungkin. Kata elang salju bersayap dua. Sederet garis hitam segera muncul di dahi Kinfei Yang. Dia sangat ingin segera mencekik bajingan ini sampai mati. Aku akan menanggungnya. Dia menarik nafas dalam-dalam, mengeluarkan Changsue, dan membelah lapisan es di tanah. Setelah beberapa saat, seorang pria parubaya muncul di depannya. Pria ini berusia empat puluhan, dengan wajah kasar dan rambut putih di pelipisnya. Dia mengenakan jubah ungu. Tapi pakaiannya compang kemping. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka dan darah. Pria ini sudah lama meninggal. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Namun, di bawah es, tubuh pria ini tidak membusuk sama sekali. Bahkan luka dan darah di tubuhnya tidak berubah. Seolah-olah dia baru saja meninggal. Elang salju bersayap dua mendekat dan berkata, sepertinya dia adalah pemilik bila es. Ya. Kinfei Yang mengangguk, menunjuk ke jantung pria parubaya itu, dan berkata, ini pasti luka fatalnya. Ada lubang berdarah sebesar kepalan tangan di jantung pria parubaya itu. Itu menembus dari depan ke belakang. Hatinya juga hancur. Elang salju bersayap dua mengelilingi pria parubaya itu dan tiba-tiba melihat ke pinggang pria parubaya itu. Ada taskian kun diikat di sana. Bahkan ada artefak suci. Pasti ada banyak harta karun di taskian kun. Ia bergumam pada dirinya sendiri dan berlari dengan penuh semangat. Ia dengan cepat menghilangkan es di tubuh pria parubaya dan mengeluarkan taskian kun. Berengsek. Saat pikirannya tenggelam ke dalam taskian kun, ia langsung terpana. Apakah itu berlebihan? Kinfei Yang melihatnya dengan curiga, mengambil taskian kun, dan menenggelamkan pikirannya ke dalamnya. Langsung. Dia juga tercengang. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Di dalam taskian kun, ada banyak koin emas dan tanaman obat. Tapi koin emas itu hanya nomor dua. Ramuan obat itulah yang mengejutkan mereka. Jumlah tanaman obat tidak mungkin diperkirakan. Jumlahnya terlalu banyak. Mereka mengisi lebih dari separuh taskian kun. Dan sebagian besar tanaman obat memiliki tato spiritual berbentuk harimau yang terbentuk secara alami. Dengan kata lain. Ini semua adalah tanaman obat yang berumur 10.000 tahun. Setelah sadar kembali, mata Kinfei Yang dan elang salju bersayap dua bergetar. Mereka sangat gembira. Ada begitu banyak tanaman obat yang berumur 10.000 tahun. Itu bahkan lebih berharga daripada artefak suci. Bagaimana itu? Sekarang apakah kamu mengakui bahwa aku adalah bintang keberuntunganmu? Kata elang salju bersayap dua dengan bangga. Ya-ya. Kinfei Yang menganggup berulang kali. Jika elang salju bersayap dua tidak menemukannya, dia pasti akan melewatkan harta karun yang sangat besar ini. Elang salju bersayap dua terkekeh dan berkata dengan penuh semangat, kalau begitu cepat lihat. Bisakah kamu mengumpulkan semua tanaman obat untuk pil penciptaan kecil? Tidak bisakah kamu menjadi tidak sabar? Kinfei Yang memutar matanya ke arah itu. Dia segera menenangkan diri dan terus memeriksa atas kiankun. Setelah beberapa saat, dia tertegun dan mengeluarkan sebuah kotak giok. Ketika dia membuka kotak giok, gelombang panas tiba-tiba melonjak. Api alkimia. Mata Kinfei Yang bergetar. Dia melihat api seukuran telapak tangan tergeletak dengan tenang di dalam kotak giok. Warnanya semerah darah. Dan dari aura api alkimia, dia tahu bahwa itu adalah api alkimia kelas 6. Dia tidak hanya mendapatkan artefak suci dan ramuan obat yang tak terhitung jumlahnya yang berumur 10.000 tahun, tapi sekarang dia juga mendapatkan api alkimia kelas 6. Kinfei Yang sangat gembira. Sepertinya orang ini juga seorang alkemis. Cepat lihat, apakah ada harta karun lainnya? Elang salju bersayap dua juga meneteskan air liur. Pil penciptaan kecil terlempar ke belakang pikirannya. Melihat elang salju bersayap dua yang meneteskan air liur, Kinfei Yang sangat tidak berdaya. Dia juga diam-diam bersumpah bahwa ketika dia mencari pasangan di masa depan, dia pasti tidak akan menemukan barang berkualitas tinggi seperti itu. Setelah menyimpan api alkimia di kastil, Kinfei Yang terus memeriksanya. Setelah beberapa saat, sebuah buku tua melayang ke udara. Kinfei Yang membukanya. Buku itu mencatat semua jenis resep alkimia. Setelah membaca sebentar, Kinfei Yang kehilangan minat dan membuangnya. Resep alkimianya sangat lengkap. Bahkan ada resep alkimia untuk pil laut roh dan pil jiwa esensi. Bagi para alkemis lainnya, buku ini bisa dikatakan sangat berharga. Tapi bagi Kinfei Yang, itu sama sekali tidak berharga. Karena resep alkimia yang tercatat dalam kitab suci alkimia lebih detail dari ini. Setelah beberapa saat, sebuah token terbang keluar dari Tas Kiankun. Kinfei Yang meraihnya di tangannya dan melihat ke bawah. Token itu seukuran telapak tangan bayi. Warnanya seperti batu giyok dan diukir dengan pola ular piton raksasa. Dan di sisi lain, ada tiga kata. Pei Changfeng. Ketiga kata ini seperti kait besi dan pukulan perak, kuat dan bertenaga. Pei Changfeng. Kinfei Yang bergumam pada dirinya sendiri. Dia memandang pria parubaya itu dan berkata, Pei Changfeng seharusnya adalah namanya. Tapi pola ular piton raksasa ini, apa artinya? Elang salju bersayap ganda berkata dengan tidak sabar, siapa yang peduli dengan maksudnya. Teruslah mencari. Kinfei Yang merenung sejenak, meletakkan tokennya, mencari sebentar, dan mengeluarkan tungku alkimia lainnya. Tungku alkimia berwarna perunggu. Itu seukuran wastafel. Ada juga pola ular piton raksasa yang terukir di dinding. Tapi tidak ada sedikitpun cahaya harta karun. Itu sederhana dan tanpa hiasan. Itu hanya tungku alkimia biasa. Kinfei Yang sedikit terkejut. Hanya tungku alkimia biasa yang tidak memiliki cahaya harta karun. Namun, bagaimana ahli seperti itu bisa membawa tungku alkimia biasa? Setelah sadar kembali, Kinfei Yang dengan tegas memotong jarinya dan meneteskan darahnya untuk mengikatnya. Begitu kontrak darah terbentuk, gelombang informasi segera mengalir ke dalam pikirannya. Ini sebenarnya tungku alkimia kelas 6. Saat ini, tubuh Kinfei Yang gemetar. Seperti yang dia katakan, semuanya tidak sesederhana itu. Namun kemudian, pikirannya penuh dengan keraguan. Karena itu adalah tungku alkimia kelas 6, bagaimana mungkin tidak ada cahaya harta karun. Dia mengambil tungku alkimia dan melihatnya dengan cermat. Tiba-tiba, matanya terpaku pada suatu titik tertentu, dan senyum masam muncul di wajahnya. Ternyata ada beberapa retakan yang tidak terlihat pada tungku alkimia. Dan begitu ada retakan pada tungku alkimia, itu sama dengan melaporkannya sebagai produk limbah. Tidak mungkin memurnikan pil sama sekali. Jika dia memaksakan dirinya untuk memurnikan pil, tungku itu pasti akan meledak. Dengan kata lain, meskipun tungku alkimia ini adalah tungku alkimia kelas 6, namun tidak ada nilainya. 789 Ada pola piton pada token, serta pada tungku pil. Jadi pasti ada maksud tertentu di baliknya. Mungkin dia bisa menemukan jawabannya di taskian kun. Kinfei yang terus mencari di taskian kun. Tapi setelah mencari di seluruh taskian kun, dia tidak menemukan barang berharga lainnya. Belum lagi arti dari pola piton. Lupakan. Itu hanya sebuah pola, tidak perlu mendalaminya. Setelah merenung sebentar, Kinfei yang menyerah begitu saja. Dia mengemas semuanya dan mengirimkannya ke kastil agar Fatso memilahnya. Bagaimana kita menangani mayat ini? Elang salju bersayap bertanya. Kami sudah mendapatkan reliknya, jadi tentu saja kami harus menguburkannya dengan benar. Kinfei yang berkata sambil menggunakan Changsue untuk menggali lubang besar, memasukkan mayat ke dalamnya, dan kemudian mengisinya dengan es. Meski tidak ada bila es, suhu di sini masih sangat rendah. Segera. Es batu itu menyatu dan menyegel Pei Zhang Feng di sini. Senior, istirahatlah dengan tenang. Jika ada kesempatan, Junior ini akan membalaskan dendamu. Kinfei yang membungkuh dan pergi bersama elang salju bersayap. Meski murni kebetulan ia memperoleh relik Pei Zhang Feng, sebagai pribadi ia harus memiliki hati yang bersyukur. Setelah mendapatkan kekayaan sebanyak itu, dia pasti harus melakukan sesuatu untuk membalas budi orang ini. Tentu saja. Apakah dia bisa membalaskan dendam Pei Zhang Feng atau tidak, semuanya bergantung pada keberuntungan. Mungkin orang yang membunuh Pei Zhang Feng sudah meninggal. Oleh karena itu, dia tidak akan sengaja melakukannya. Tidak lama kemudian, Kinfei yang dan elang salju bersayap terbang keluar gua dan mendarat di lembah es. Melihat terowongan es di bawah, Kinfei yang dipenuhi dengan emosi. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa sebuah kesempatan akan memungkinkan dia mendapatkan kekayaan sebesar itu. Seperti kata pepatah, peluang adalah hal-hal halus yang dapat ditemui tetapi tidak dapat dicari. Retakan. Sesaat kemudian, Kinfei yang melambaikan tangannya, dan gua itu runtuh dengan ledakan keras. Pei Zhang Feng juga akan terkubur di bawah tanah selamanya. Kemudian, Kinfei yang memandang elang salju bersayap dan berkata, kamu juga pergi ke kastil dan membantu menghitung ramuan obat. Demi pil penciptaan kecil, elang salju bersayap dua secara alami sangat bersedia. Setelah mengirim elang salju bersayap ganda ke kastil, Kinfei yang melonjak ke langit dan terbang keluar. Tapi saat dia hendak meninggalkan lembah es, Saint Aura yang menakutkan tiba-tiba muncul. Siapa ini? Kinfei yang terkejut dan segera mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Tiba-tiba, pupil matanya menyusut saat pandangannya tertuju pada puncak es di sisi kiri lembah es. Di puncak gunung es berdiri seorang wanita tua dengan rambut acak-acakan dan darah di sekujur tubuhnya. Itu adalah wanita tua berjubah hijau yang telah bertarung dengan pria tua berjubah hitam. Dia tidak mati. Wajah Kinfei yang penuh ketidakpercayaan. Seseorang harus mengetahuinya. Saat itu, separuh tubuh orang ini telah dihancurkan oleh lelaki tua berjubah hitam itu. Tidak mungkin dia bisa bertahan hidup. Namun, pada saat ini, tidak hanya separuh tubuhnya yang hancur telah diperbaiki, tetapi juga berdiri di hadapannya, hidup dan sehat. Apakah dia sedang bermimpi? Kekuatan orang suci melonjak, memenjarakan Kinfei yang... Wanita tua berjubah hijau itu tertawa sinis, Nak, kamu sangat cakep. Kamu sebenarnya bersembunyi di kegelapan dan mendapat keuntungan dari sang melayan. Hati Kinfei yang bergetar. Dia berpura-pura kaget dan berkata, Senior, apa maksudmu dengan ini? Apakah junior ini pernah melihatmu, senior? Berpura-pura, teruslah berpura-pura. Wanita tua berjubah hijau itu memandangnya dengan sinis. Berpura-pura. Tidak. Junior ini benar-benar tidak mengerti. Senior, apa yang kamu bicarakan? Kinfei yang berkata dengan sangat polos. Kamu tidak mengerti. Anak kecil, jangan main-main di depan wanita tua ini. Kamu masih terlalu berpengalaman. Saat kamu mengikuti makhluk tua itu ke lembah es, aku juga mengikuti di belakangmu. Wanita tua berjubah hijau itu mencibir. Kinfei yang mengerutkan kening dan tertawa, Kamu seharusnya mengatakannya sebelumnya. Saya tidak perlu bertindak lagi. Tindakan ini cukup melelahkan. Kemudian, dia tersenyum dan bertanya, Sejak kamu menemukanku, mengapa kamu tidak mengikutiku masuk? Melihat senyuman di wajah Kinfei yang, wanita tua berjubah hijau itu cukup terkejut. Ia sempat mengira setelah terekspos, anak ini akan gugup dan takut. Tapi dia tidak menyangka kalau dia benar-benar berani tertawa. Dia punya nyali. Wanita tua ini tidak mengikuti karena wanita tua ini terluka dan tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuh makhluk tua itu. Jadi, daripada lari dan mengambil risiko, lebih baik tetap di sini dan menunggu kesempatan untuk bergerak. Kupikir kamu akan dibunuh olehnya, tapi aku tidak menyangka orang yang keluar pada akhirnya adalah kamu. Wanita tua berjubah hijau tidak menyembunyikan luka di tubuhnya, dan ada sedikit rasa tidak percaya di matanya. Mungkin aku beruntung. Kinfei yang menyeringai. Mata wanita tua berjubah hijau itu menjadi dingin, dan berkata, jangan bicara omong kosong denganku. Singkatnya, apakah kamu ingin hidup? Tentu saja. Kinfei yang berkata tanpa ragu-ragu. Wanita tua berjubah hijau itu berkata, kalau begitu jawablah pertanyaan wanita tua ini dengan jujur. Apakah makhluk tua itu hidup atau mati sekarang? Bukankah sudah jelas, dia sudah mati? Kinfei yang tidak menyembunyikannya. Siapa yang membunuhnya? Wanita tua berjubah hijau itu mengerutkan kenil. Aku. Kinfei yang mengangguk. Anda. Wanita tua berjubah hijau memandang Kinfei yang dengan curiga, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Saat itu, hanya ada dia dan aku di gua es. Selain aku, siapa lagi yang bisa melakukannya? Kinfei yang mengangkat bahu dan berkata, Wanita tua berjubah hijau itu berkata, sepertinya aku ingat ada elang salju di bahumu saat itu. Ini. Sejujurnya, senior, Snow Eagle itu adalah partner junior. Baru saja, saat kami menyergap orang tua di gua es itu, kami ditemukan oleh orang tua itu. Untuk menyelamatkanku, sayangnya Snow Eagle mati di tangannya. Tapi pada akhirnya, aku akhirnya membunuh orang tua itu dan membalas dendam. Kinfei yang menghela nafas, ada kesedihan yang tak terselesaikan di antara alisnya. Demi menyelamatkan tuannya, kamu tidak segan-segan mengorbankan dirimu sendiri. Kamu sangat beruntung bisa bertemu dengan rekan setia seperti itu. Namun, kamu hanyalah sekte perang bintang tujuh. Bahkan jika makhluk tua itu terluka parah, kamu tidak memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Jelas sekali. Wanita tua berjubah hijau masih tidak mempercayai kata-kata Kinfei yang. Saya beruntung. Kinfei yang sekali lagi menggunakan alasan yang sangat nyaman dan berguna ini. Keberuntungan. Wanita tua berjubah hijau itu mencibir dan berkata, baiklah, tidak masalah bagaimana dia mati. Selama dia mati, tidak apa-apa. Serahkan bila es itu. Kinfei yang mengangkat alisnya dan berkata, Senior, bukankah kamu mempersulitku? Saat dia berbicara, dia juga diam-diam mengamati luka wanita tua itu. Meski separuh tubuh wanita tua itu sudah diperbaiki, auranya masih sangat lemah. Wajahnya juga pucat. Jelas sekali bahwa kerusakan yang disebabkan oleh lelaki tua berjubah hitam itu belum sembuh. Kinfei yang sedang memikirkan apakah dia bisa mencobanya atau tidak. Karena, jika dia tidak menyingkirkan orang ini sekarang, maka orang ini pasti akan mengejarnya dan memukulinya di masa depan. Lebih-lebih lagi, ketika luka orang ini disembuhkan, akan lebih sulit lagi untuk menanganinya. Jadi, jika dia ingin menghilangkan masalah di masa depan, dia harus memanfaatkan masa kini. Namun, dilihat dari kekuatan auranya, meskipun wanita tua berjubah hijau itu juga terluka, situasinya lebih baik daripada pria tua berjubah hitam saat itu. Oleh karena itu, Kinfei yang sedikit ragu-ragu mempersulitku. Mendengar kata-kata Kinfei yang, wanita tua berjubah hijau itu sepertinya telah mendengar lelucon terbesar di dunia dan tidak bisa berhenti tertawa. Wajah keriputnya juga penuh sarkasme. Anak kecil, pernahkah kamu mendengar pepatah? Harta karun dunia adalah milik mereka yang mampu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk memiliki benda suci seperti bila es, dan kamu tidak memiliki kehidupan untuk menikmatinya. Aku tidak ingin bicara omong kosong denganmu. Serahkan saja, dan aku bisa mengampuni nyawa anjingmu. Kata wanita tua berjubah hijau, jelas mulai kehilangan kesabaran. Mendengar itu, Kinfei yang diam-diam mencibir, apa yang dimaksud dengan mampu? Apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda sebagai daun bawang? Namun di permukaan, dia berpura-pura terkejut dan bertanya, bisakah kamu benar-benar melepaskanku? Maksudku apa yang aku katakan? Wanita tua berjubah hijau itu mengangguk, tapi ada jejak niat membunuh yang tersembunyi di kedalaman matanya. Kamu benar-benar tidak berbohong padaku. Kinfei yang membenarkan lagi. Wajah wanita tua berjubah hijau itu langsung menjadi gelap. Senior, jangan salah paham. Bukannya aku tidak percaya padamu. Itu karena aku terlalu baik dan mudah percaya, jadi aku sering tertipu. Jadi kali ini, aku ingin memastikannya dengan benar. Kata Kinfei yang dengan wajah ketakutan yang tulus. Baik. Wajah wanita tua berjubah hijau itu bergerak-gerak. Mungkinkah orang yang berani membunuh dan merampok adalah orang yang baik hati? Siapa yang dia bercanda? Dia sabar dan terhibur, jangan khawatir, saya selalu menepati janji saya dan tidak pernah mengingkarinya. Kinfei yang memandangnya dengan curiga, dan akhirnya mengangguk, oke, aku akan mempercayai mu kali ini. Kalau begitu cepatlah. Wanita tua berjubah hijau itu mendesak dengan tidak sabar. Kau menggunakan kekuatan sucimu untuk memenjarakanku. Bagaimana aku bisa mendapatkannya untukmu? Kata Kinfei yang. Itu benar. Wanita tua berjubah hijau itu menepuk kepalanya. Dengan sebuah pemikiran, kekuatan suci yang menjebak Kinfei yang berkurang lebih dari setengahnya. Fiuh! Kinfei yang menghela nafas panjang. Sekarang, kekuatan suci dari Sein Pertempuran Bintang 1 tidak bisa lagi memenjarakannya, tapi dia harus berpura-pura membuat wanita tua berjubah hijau itu mati rasa. Dia berpura-pura menggerakkan otot dan tulangnya, lalu melambaikan tangannya. Dentang! Bila es itu tiba-tiba muncul dari udara tipis di depannya. Begitu bila es muncul, mata wanita tua berjubah hijau itu juga memancarkan cahaya terang. Itu adalah keserakahan. Cepat hapus kontrak darahnya dan buang. Desak wanita tua berjubah hijau, dan bahkan napasnya sedikit cepat. Membuangnya. Kinfei yang mengangkat alisnya tanpa terasa. Rencananya adalah membiarkan wanita tua berjubah hijau datang untuk mengambilnya sendiri, atau mengirimkannya secara pribadi kepada wanita tua berjubah hijau. Ketika waktunya tiba, dia bisa memanggil Wolf King dan yang lainnya dalam sekejap dan dengan cepat membunuh mereka saat mereka tidak siap. Jadi, jika dia melemparkannya, rencananya tidak akan bisa terlaksana. Tapi dia tidak tahu. Wanita tua berjubah hijau itu juga sangat mewaspadainya. Sebagai monster tua yang telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, bagaimana dia bisa menjadi idiot? Pemuda di depannya mampu membunuh lelaki tua berjubah hitam itu. Bahkan jika itu adalah serangan diam-diam, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia pasti memiliki cara yang luar biasa. Tidak mudah untuk melarikan diri dari gerbang neraka. Ia tak ingin jatuh ke tangan anak kecil ini karena kecerobohannya. Battle Saint Bintang 1 yang diperdaya oleh Battle Master akan menjadi lelucon. Tapi alasan terbesarnya tetap karena dia terluka. Kalau tidak, dia pasti sudah merebutnya. Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Hapus kontrak darah dengan cepat dan buang. Melihat Kinfei yang tidak bergerak, wanita tua berjubah hijau itu menjadi lebih waspada. Bajingan tua yang mencurigakan. Kinfei yang diam-diam mengutuk. Jelas sekali. Dia juga memperhatikan kewaspadaan wanita tua berjubah hijau itu. Dia mengangkat kepalanya dan menatap wanita tua berjubah hijau itu, mengulurkan tangannya dan mengelus Bila S, dan menghela nafas, aku benar-benar tidak tega melakukannya. Ini murni untuk menghilangkan kewaspadaan wanita tua berjubah hijau itu. Dia ingin wanita tua berjubah hijau itu berpikir bahwa dia tidak bergerak karena dia tidak sanggup melakukannya, dan bukan karena motif tersembunyi. Wanita tua berjubah hijau itu sangat mempercayainya. Karena ini adalah hal yang biasa, tidak ada cacat. Bagaimanapun juga, Bila S adalah senjata suci. Tapi, siapa yang mau memberikannya kepada orang lain? Bagaimana dengan ini? Kita berdua bisa dianggap ditakdirkan. Kamu memberikan Bila S kepada wanita tua ini, dan wanita tua ini akan memberimu dua seni pertarungan yang unggul sebagai kompensasi atas kehilanganmu. Kata wanita tua berjubah hijau itu. Namun, apa yang disebut sebagai kompensasi hanyalah taktik penundaan. Ketika Qin Fei yang mendengar ini, dia juga mengalahkannya dalam permainannya sendiri. Dia berpura-pura sangat bahagia dan bertanya, apakah Anda memiliki seni pertempuran tambahan? Ya, 790. Qin Fei yang sangat gembira. Sambil memegang Bila S, dia berlari menuju wanita tua berjubah hijau dengan penuh semangat. Berdiri di sana dan jangan bergerak. Lemparkan saja. Wajah wanita tua berjubah hijau berubah saat dia buru-buru berteriak. Qin Fei yang menginjak rem dan berhenti di udara. Dia sangat kesal di dalam hatinya. Bahkan hal ini tidak menghilangkan kekhawatirannya. Mengapa rubah tua ini begitu sulit untuk dihadapi? Wanita tua berjubah hijau berkata dengan tidak sabar, bisakah kamu cepat? Jangan buang waktuku. Oke, oke, oke. Aku akan segera menghapus kontrak darahnya. Qin Fei yang menganggup berulang kali. Namun tiba-tiba, dia menundukkan kepalanya lagi dan ragu-ragu. Ada apa sekarang? Melihat ini. Wanita tua berjubah hijau itu akan menjadi gila. Tidak bisakah kamu lebih berterus terang? Qin Fei yang menatapnya dan berkata, Junior memikirkannya. Seni pertarungan tambahan sangat berharga, tapi tidak bisa dibandingkan dengan senjata suci. Nak, aku akan memberimu sedikit nasihat. Jangan merasa tidak puas. Mendengar ini, wanita tua berjubah hijau mengepalkan tangannya dan sedikit permusuhan muncul di matanya. Dan dia tidak menyembunyikannya. Melihat ini. Qin Fei yang tidak hanya tidak panik sama sekali, tetapi juga ada sedikit rasa bangga di kedalaman matanya. Sayang, Senior, bukan karena Juniornya tidak puas, tapi itu sangat merugi. Bagaimana kalau begini, ganti battle art yang unggul dengan battle art yang sempurna? Junior tidak serakah, cukup satu saja. Qin Fei yang berkata dengan sungguh-sungguh. Mata wanita tua berjubah hijau menjadi semakin suram. Qin Fei yang bertanya dengan hati-hati, mungkinkah senior itu tidak memiliki seni bertarung yang sempurna? Dia tidak berbicara omong kosong ketika mengatakan ini. Karena dia tidak bisa mendekati wanita tua berjubah hijau, maka dia akan beralih ke cara lain. Membuat marah rubah tua ini. Begitu rubah tua ini marah, dia mungkin akan mengambil inisiatif untuk merebutnya. Jelas juga bahwa perkataannya memainkan peran tertentu dalam masalah ini. Tidak. Wanita tua berjubah hijau mengertakkan gigi. Kesabarannya ditantang oleh Qin Fei yang, yang membuatnya hampir marah. Tidak. Bukankah kamu seorang santo perang? Mengapa kamu tidak memiliki seni pertarungan yang sempurna? Senior, jangan coba-coba menipuku. Qin Fei yang berkata dengan tidak senang. Aku benar-benar tidak melakukannya. Wanita tua berjubah hijau itu mengucapkan kata demi kata. Dia mengepalkan tangannya begitu erat hingga menjadi putih. Dia bahkan tidak memiliki seni bertarung yang sempurna. Bukankah dia terlalu lemah? Gumam Qin Fei yang. Meski suaranya sangat lembut, namun terdengar jelas oleh wanita tua berbaju hijau. Tentu saja. Dia sengaja mengatakannya agar wanita tua berjubah hijau itu mendengarnya. Ledakan. Langsung. Aura menakutkan keluar dari tubuh wanita tua itu. Sementara itu. Saint Aura yang sebelumnya melemah tiba-tiba menguat, memenjarakan Qin Fei yang dalam kehampaan. Senior, apa yang kamu lakukan? Mari kita bicarakan semuanya, jangan bertengkar. Ekspresi Qin Fei yang juga berubah di tempat, dan dia buru-buru meraung ngeri. Selamat. Kau benar-benar telah menguras kesabaranku. Sekarang, bahkan jika Raja Surgawi turun, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Wanita tua berjubah hijau itu tertawa sinis. Saint Aura terus menguat. Wajah Qin Fei yang berubah dan penuh kesakitan. Dan pori-pori di sekujur tubuhnya muncrat darah. Dalam sekejap, dia menjadi pria berdarah. Pada saat yang sama, Qin Fei yang juga cukup kesal. Rencananya berhasil. Wanita tua berjubah hijau itu sangat marah. Tapi rubah tua ini tidak mau dekat dengannya. Dia memutar otak untuk berpikir, apalagi yang bisa dia lakukan. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Ledakan. Saat berikutnya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dengan paksa menerobos belenggu Saint Aura, dan berteriak pada wanita tua berjubah hijau, jika kamu tidak memberiku seni pertarungan yang sempurna, aku tidak akan memberimu bila es meskipun aku mati. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan melarikan diri dengan panik. Dan melihat punggung Qin Fei yang, wanita tua berjubah hijau itu sangat terkejut. Dia benar-benar bisa menembus Saint Aura-nya. Bajingan kecil ini, tentu saja, tidak sederhana. Tapi segera setelah itu, kemarahan yang mengerikan muncul dari tubuhnya. Dia jelas bisa mematahkan belenggu Saint Aura, tapi dia tidak melakukannya. Dia bahkan berbicara banyak hal yang tidak masuk akal dengannya. Dia jelas sedang mempermainkannya. Kamu mendekati kematian. Dia maju selangkah, membawa niat membunuh yang menakjubkan, dan mengejar Qin Fei yang seperti kilat. Qin Fei yang juga sengaja tidak menggunakan langkah pantom, jadi dia dengan cepat menutup jarak lebih dari setengahnya. Dia menoleh ke belakang dan langsung menjadi pucat karena ketakutan. Dia segera berhenti di udara dan melambaikan tangannya, senior, saya tahu saya salah. Jangan datang, saya akan segera menghapus kontrak darahnya. Sangat terlambat. Wanita tua berjubah hijau itu tersenyum dingin. Menurutnya, cara luar biasa Qin Fei yang adalah mampu melepaskan diri dari belenggu Saint Aura. Dan ini, baginya, bukanlah sebuah ancaman sama sekali. Karena itu, dia tidak ingin berbicara omong kosong lagi dengan Qin Fei yang. Wajah Qin Fei yang sepucat kertas, dan dia berteriak, jangan, aku benar-benar salah, tolong ampuni aku. Wanita tua berjubah hijau itu tetap diam, ekspresinya sangat dingin, dan matanya dipenuhi niat membunuh. Jagoan. Dalam sekejap mata. Dia bergegas ke depan Qin Fei yang, tangan tuanya seperti cakar elang, meraih kepala Qin Fei yang. Hai. Apa menurutmu aku hanya punya kemampuan sebanyak ini? Tapi di waktu yang sama. Qin Fei yang menyeringai, kepanikan dan ketakutan di wajahnya langsung menghilang, dan digantikan oleh rasa ejekan yang kuat. Hmm. Wanita tua berjubah hijau itu tercengang. Segera setelah itu, perasaan krisis yang kuat, seperti gelombang pasang, muncul di hatinya. Dia menarik lengannya tanpa ragu-ragu dan mundur dengan cepat. Sangat terlambat. Tapi saat dia menarik lengannya, Qin Fei yang tersenyum dingin. Ledakan. Dentang. Wolf King, Fatso, dan Winged Snow Eagle muncul hampir bersamaan. Wolf King dan Fatso telah mengaktifkan kondisi transformasi mereka, masing-masing memegang tulang rusuk. Elang salju bersayap juga memegang pedang guntur langit, ujungnya yang menakutkan menumbangkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Bajingan tua, kamu berani memprovokasi kami, kamu mendekati kematian. Dalam sekejap mata. Begitu satu pria dan dua binatang muncul, mereka mengayunkan tulang rusuk dan pedang guntur langit, menghantam wanita tua berjubah hijau itu. Bang. Tidak ada ketegangan. Menghadapi pemandangan yang tiba-tiba ini, wanita tua berjubah hijau tidak punya waktu untuk melakukan serangan balik. Dua tulang rusuk menabrak dadanya. Dengan retakan yang tajam, jantungnya hancur di tempat, seluruh dadanya ambruk, dan daging serta darahnya berantakan. Pada saat yang sama, pedang guntur langit jatuh, seperti memotong tahu, memotong lengan kiri wanita tua berjubah hijau itu. Kemudian, wanita tua berjubah hijau itu menabrak lembah es di bawahnya seperti meteorit. Seluruh lembah es rata dengan tanah dalam sekejap. He he. Saint Battle yang lain telah terbunuh. Kenapa aku begitu hebat? Elang salju bersayap dua terkekeh. Bodoh. Fatso dan Wolfking memandangnya dengan jijik, lalu memandang ke lembah es yang hancur di bawah. Apakah dia sudah mati? Fatso mengerutkan kening. Apakah kamu masih perlu mengatakannya? Jika dia tidak mati, maka tidak ada keadilan di dunia. Kata Elang salju bersayap. Ledakan. Tapi sebelum dia selesai. Diiringi suara keras, wanita tua berjubah hijau itu bergegas keluar dari bawah es, tubuhnya berlumuran darah. Apa? Apakah kamu reinkarnasi seekor kecoa? Elang salju bersayap tercengang. Kinfei Yang, Fatso, dan Wolfking juga tidak percaya. Dasar bajingan kecil, tunggu saja. Aku akan segera kembali dan membunuh kalian semua. Wanita tua berjubah hijau itu menatap Kinfei Yang dan yang lainnya dengan kebencian, lalu berbalik dan lari tanpa menoleh ke belakang. Kamu masih berani mengancam kami. Mata Wolfking bersinar dengan cahaya dingin. Hem. Pada saat yang sama. Mata Elang salju bersayap terfokus, menatap tangan kanan wanita tua berjubah hijau itu, dan berkata dengan heran, lihat, dia sepertinya sedang memegang sesuatu di tangannya. Kinfei Yang, Fatso, dan Wolfking mendengar dan menoleh. Ada api sebesar telapak tangan di tangan kanan wanita tua berjubah hijau itu. Nyala api itu benar-benar hijau seperti batu giyok, dan memancarkan untayan cahaya hijau. Itu adalah. Api kehidupan. Kejar dia. Kinfei Yang, Fatso, dan Wolfking berteriak hampir bersamaan. Dan pada saat yang sama, mereka melompat ke belakang Elang salju bersayap. Apa yang sedang kamu lakukan? Elang salju bersayap sedikit bingung. Wolfking berkata, Omong kosong, kamu yang tercepat. Jangan berlama-lama, Flame of Life memiliki kekuatan pemulihan yang kuat, jika kita tidak mendapatkannya dengan cepat, saya khawatir kita tidak akan memiliki kesempatan lagi. Fatso berteriak cemas. Sial, ini keterlaluan, kamu sebenarnya ingin menggunakan aku sebagai tunggangan. Elang salju bersayap bergumam dengan ketidakpuasan, dan langsung mengaktifkan jiwa pertarungannya, mengepakkan enam sayapnya, dan tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya, mengejar wanita tua berjubah hijau itu. Lebih cepat. Desak Fatso. Jangan terburu-buru. Hatinya hancur, tidak mudah pulih dalam waktu sesingkat itu. Dengan kecepatan orang ini, akan mudah untuk mengejarnya. Kata Kinfei Yang. Benar, Kasim lebih cemas daripada Kaisar, dia berbicara tentang orang-orang sepertimu. Elang salju bersayap dibenci. Fatso mendengus, jangan bicara omong kosong, berhati-hatilah karena Tuan Gendut akan menghancurkanmu. Apa-apaan ini, siapa yang memberimu nyali untuk mengucapkan kata-kata seperti itu? Ayo-ayo-ayo kita bertarung, mari kita lihat siapa yang akan menghancurkan siapa. Elang salju bersayap tidak senang, dan langsung mulai berteriak. Kinfei Yang tidak bisa menahan sakit kepala. Jam berapa sekarang, masih ingin bertengkar? Seperti yang diharapkan Kinfei Yang, dalam waktu kurang dari seratus nafas, elang salju bersayap berhasil menyusul wanita tua berjubah hijau itu. Astaga! Kedua pria dan dua binatang itu menyebar, menjebak wanita tua berjubah hijau di tengah. Elang salju bersayap mengejek, mau kemana? Mata wanita tua berjubah hijau itu menjadi gelap dan berkata, siapa sebenarnya kamu? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang Anda di area ketiga? Meskipun kedua pria dan dua binatang ini belum masuk ke ranah Warsain, metode mereka sangat mengejutkan. Lebih-lebih lagi, dia bisa melihat sekilas bahwa pedang guntur surgawi adalah artefak suci. Dan kedua tulang rusuk itu, meskipun tidak memiliki aura suci, memberinya perasaan bahwa itu tidak lebih buruk dari artefak suci. Jika Anda menambahkan bila es di tangan Kinfei Yang, artinya bajingan kecil ini memiliki total empat artefak suci. Empat artefak suci, konsep macam apa ini? Dia tidak berani memikirkannya. Kinfei Yang berkata dengan acu tak acu, siapa kita tidak penting, yang penting adalah api kehidupan. Serahkan api kehidupan, dan saya akan menyelamatkan nyawa anjingmu. Mendengar hal tersebut, wanita tua berjubah hijau itu sangat marah hingga hampir muntah darah. Sebelumnya, dia menggunakan sikap dan nada bicara yang tinggi dan perkasa untuk meremehkan pemuda di depannya. Namun sekarang, keadaan telah berubah, dan dia, Sang Sein Prang, dipandang rendah. Dia memahami prinsip 30 tahun di timur, 30 tahun di barat. Tapi bukankah ini terlalu cepat? Dia tidak mau. Melihat api kehidupan di tangannya, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Kinfei Yang, dan berkata, bagaimana saya bisa percaya bahwa apa yang Anda katakan itu benar. Jangan perlakukan aku seperti penjahat sepertimu. Aku selalu menepati janjiku. Juga, jangan mencoba mengulur waktu. Kata Kinfei Yang. Wanita tua berjubah hijau itu melirik kedua pria dan dua binatang itu, dan tidak bisa menahan perasaan putus asa di dalam hatinya. Tidak disangka bahwa dia, seorang Warsain yang bermartabat, sebenarnya dipaksa sedemikian rupa oleh empat ahli perang. Itu terlalu menggelikan. Dan alasan mengapa Kinfei Yang tidak langsung merebutnya adalah karena dia khawatir wanita tua berjubah hijau itu akan melakukan sesuatu yang putus asa dan menelan api kehidupan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.